Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, kami minta kesediaan Bapak Andara Sekadang untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai kursus kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Baiklah, segala puji dan syukur hanya kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami dimungkinkan bertemu lewat sum dalam kursus teologi. Berkati hamba-Mu yang akan memimpin kami, menuntun kami dalam kursus ini, berkati kami semuanya. Biarlah kami semua dapat memahami dan mengerti apa yang kami kursus pada malam hari ini. Ini doa dan permohonan kami, Tuhan, kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Bapak Ranu Sandiran, Bapak Penatua atau Penatua Pendeta, Pak? Mohon izin, Pak. Untuk sementara saya tidak memegang Penatua dan diakin saya sabat tikau gitu. Jadi Bapak Doktor Anu Sandiran nanya, Pak, ya? Jemaat biasa, saya jemaat biasa. Jemaat biasa. Baik, Pak. Baiklah. Dosen di Iatawan. Bapak Rata pada malam hari ini, gereja dan ekonomi. Silahkan, Bapak Doktor. Baik, terima kasih. Saya ingin untuk bisa di, apa, ini untuk share. Apakah bisa di-share? Saya punya satu akun. Sudah bisa, Pak. Ranu Bapak Kamaya untuk bisa share screen gitu. Sudah bisa, Pak. Belum bisa, host. Host mungkin bisa. Oh, sudah bisa ya. Oke, host. Keluar. Oke, Pak. Sudah saya jadikan host. Sepertinya bukan yang satu, nih. Yang kamera satu, saya pakai dua. Ranu Bapak Kamaya, Pak. Ranu, ya. Pakai yang Rana Bapak Kamaya. Oh, alas. Yang dibawa, Pak. Ah, betul. Sudah saya jadikan host. Baik, baik. Baik, baik. 34 keserta. Ada yang pasangan, Pak. Ada yang suami istri. Ranu Bapak Kamaya. Ya, betul. Ranu Bapak Kamaya. Saya sudah terlanjur jadikan Bapak host. Jadi, saya sudah tidak bisa lagi. Oh, ya. Berarti saya yang... Ya. Oh, ya. Kembalikan. Ya. Bentar, sebentar. Saya cari. Ini. Make host. Yes. Oh, ya. Betul. Oke. Oke, Pak. Bisa. Ah, ya. Selamat malam semua. Semoga sehat. Salamatlahko kamu. Lako pengurus OIG. Salamatlahko Ibu Bapak di Yakin. Tandat Tua. Salamatko Ibu Pendeta. Kita akan belajar sama-sama. Oh, ya. Apakah materi saya sudah di-share ya sebelumnya? Tadi dari Pak Direktur. Sudah, Pak. Sudah. Sebelum mulai, saya ingin dua atau tiga orang. Kira-kira ada yang punya. Kalau yang sudah baca-baca, kira-kira. Apakah bisa disimak atau ada yang bisa kesimpulan dengan bahasa sendiri? Kira-kira apa inti dari makalah yang saya kirim tadi kepada Ibu Bapak sekalian? Mungkin, ya. Mungkin. Tidak ada jawaban yang salah, sih. Tidak ada jawaban yang salah. Saya ingin mencari apakah paling tidak 40-50 persen bisa di-bankertin. Silahkan Ibu Bapak yang mungkin bisa memberi respons awal bahwa yang ada di naskah itu kira-kira apa, Pak. Tidak ada di naskah itu kira-kira apa, Pak. Terima kasih. Benar-benar, tempat membaca. Nah, kamu sudah baca-baca, Siri. Tidak ada pendahuluan raka-risin raka atau kesimpulan. Tidak ada di naskah. Tidak ada di naskah itu. Tidak ada di naskah itu. Tidak ada di naskah itu kira-kira. Tidak ada di naskah itu. Oke, nggak apa-apa ya. Saya terharap dibaca. Karena kalau dengan demikian saya bisa agak cepat sebenarnya. Bisa kebapakan dapak-dapak presentasi. Tapi oke, sebelum mulai, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, naskah ini adalah naskah yang diproduksi oleh ITGTE, tapi sudah lebih dulu dibaca oleh dunia internasional. Karena ini judulnya yang kalau ada yang mau baca nanti lebih tertarik. Mungkin ada anak-anaknya yang sekolah ekonomi. Ini sudah diposting jauh sebelumnya, tapi dalam bahasa Inggris. Sehingga yang saya kirim kepada Ibu Bapak sekalian itu sudah diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Initiating discourse in Toraja Church's economic theology. Jadi bagaimana peran tongkonan forming and developing economy itu membentuk teologi ekonomi di gereja Toraja. Jadi begini-begini, gereja Toraja sepertinya tradisional, tapi dari sudut penjangkauan Ibu Bapak, kita jauh lebih melesetlah dibanding, bukan membandingkannya dengan gereja lain, tapi yang mau dikatakan produk kita di ITGT sudah layak untuk dikatakan. Ya cukup membanggakan. Saya kembali ke materi kita tadi. Mohon maaf karena saya biasa di kelas agak cepat bicara dengan siswa dan mahasiswa. Ibu Bapak, sabar aku mikir makan dapat-dapat, nak makan. Materi ini cukup banyak. Seandainya bisa saya ukur kompetensi Ibu Bapak, bahwa kami pahang siat menaskah kukiring ini, akan membuat saya melompat-lompat. Tapi mungkin saya juga akan tetap melompat-lompat di sini. Gereja dan ekonomi. Sebenarnya teologi ekonomi ini Ibu Bapak. Mengapa kita belajar ini? Gereja dan ekonomi, jelas. Kita belajar dulu dari Alkitab. Karena prinsip ini diajarkan oleh Yesus. Itu apa? Konsep tanggung jawab pada penata layanan. Dan dia mengajarkan kepada kita hidup yang murah hati, filantropi sederhana, ugah hari. Dalam dua, tiga hari ini kita disajikan informasi yang mengagumkan. Ibu Bapak, il-viva, il-papa itu. Seri Pausianus Paulus II yang begitu sangat sederhana. Yang sebenarnya sangat kaya, menunjukkan sikap yang sangat filantropi. Tapi itu adalah contoh sikap ekonomi sebenarnya Ibu. Dan mengapa kita perlu belajar ini? Ini menuntun kita untuk mengambil keputusan dan tindakan. Serta mengevaluasi tindakan kilaf yang terjadi. Jadi banyak sekali antara kita yang secara ekonomi melakukan kesalahan. Nah karena melakukan kesalahan, maka gereja bertanggung jawab untuk mendampingi kita semua. Mengapa gereja dan ekonomi ini harus belajar? Kejadian satu, bicara tentang berkuasa. Ternyata kata berkuasa Ibu Bapak itu dari kata abadin. Dari abadin menjadi abad. Menjadi abodah. Abodah menjadi ibadah. Jadi tahu kak Ibu? Bahwa ternyata kata ibadah itu berkorelasi dengan kuasai, taklukkan secara bertanggung jawab. Jadi wewenang ekonomi yang diberikan kepada manusia, diberikan Tuhan untuk mengelola dunia dan segala isinya. Jadi kejadian satu sebenarnya dimulai dengan tindakan ekonomi. Yaitu bagaimana menguasai dunia, menaklukkannya dalam rangka beranak cucu, memenuhi dunia, taklukkan, dan abodah. Jadi Ibu Bapak abodah atau ibadah itu sebenarnya bercocok tanam, menata. Jadi bukan cuma dari awal hingga berakhirnya ibadah. Ibadah itu sangat kaya dibanding liturgi sebenarnya kata. Ibadah itu dari Ibrani. Oke, kita lanjut. Masalah ekonomi ini cukup besar. Banyak sekali yang terjun dalam dunia bisnis, tapi kaya sendiri. Tidak bisa membuat orang lain kaya juga. Tidak jadi salah satu berkat. Ada yang pinjam uang di bank, tapi macet. Bahkan di pinjol. Tidak ada ibu Bapak yang terlilip. Pinjol, lupa sekali. Kalau ada bertobat, jangan tutup lebih geli lubang dengan lubang baru. Jangan tutup lubang dengan lubang baru. Investasi bodong sudah cukup mendirik orang Toraja, judi online, serbuan iklan dan banyak sekali. Apatis terhadap aset gereja. Gereja Toraja ini Pak Ibu Bapak sangat kaya sebenarnya. Tapi cukup lama kita apatis dengan aset, akhirnya banyak kehilangan aset kita. Gereja Toraja kehilangan banyak aset. Dan monopoli. Entrepreneurship masih sangat kurang di kalangan anak muda, khususnya yang di kampung. Mungkin di Tarakan sudah mulai agak maju, tapi di Toraja masih terkesan tukunan. Langga. Sektor produksi dan distribusi di Toraja, saya enggak tahu di Tarakan. Tapi di Toraja, Bapak dikuasai oleh tangga kita, Lu, Enre, Kang, Bugis. Itu memang niris juga. Karena memang kita tidak memberi perhatian penuh pada ekonomi. Jadi itu sebabnya ekonomi di Toraja dikuasai. Rambu Solo juga menimbulkan transaksi ekonomi yang sangat besar. Persoalannya apakah uang dari hasil Rambu Solo itu kembali ke orang Toraja atau diambil alih oleh orang lain? Ya ternyata diambil alih oleh orang lain. Besarnya ratusan bahkan miliaran biaya itu. Membuat pemenuhan kebutuhan ekonomi pada Ritus Rambu Solo sangat-sangat miris. Ya diataukan di Duku, tapi secara ekonomi tidak memberi dampak yang cukup sustain. Belum lagi kami di Toraja mengandalkan kiriman. Mungkin dari Tarakan, dari Nabire, dari Sorong, yaitu karakter kami di kampung. Dan ini betul-betul persoalan ekonomi, Bapak. Kami peredu, kaya yang kipuji-puji, mau kami itu kamu, itu ibu atung kok, maka mau kami dipasang bayangan, mak kiri, ya mau kami itu. Ya, itu semua tindakan ekonomi yang perlu kita evaluasi. Ini data statistik untuk mengatakan Toraja, dan Toraja yang tarik Bapak sementara dalam bonus demografi. Artinya tenaga sektor yang produktifnya tinggi ini lagi tinggi-tingginya. Nah, bayangkan Bapak kalau yang kita ini dan kami, kalau kita pensiun, kita akan banyak sekali pensiun, sementara anak cucu kita sisa sedikit. Siapa penyerangnya dikitarakan? Siapa pulih anak? Kita harus selalu kita aduk. Ini bisa menjadi persoalan sebab anak-anak kita akan menanggung terlalu banyak calon pensiun. Ini juga persoalan ekonomi. Jadi, perkiriannya Toraja ini perlu menghadirkan sebuah kejahatan itu. Tidakan ekonomi. Jadi, ekonomi adalah bagian penatalan yang kepada Tuhan. Secara Alkitab, seperti yang saya sebut tadi, manusia pertama diberi mandat untuk menata. Suaranya kurang terdengar, Pak. Oh, suaranya? Kurang terdengar, jelas. Ya, minta maaf, Pak. Oh, ya, ya. Maaf. Tipe-tipe, Pak. Minta maaf. Sambil baca teks, mungkin bisa diikuti supaya kecepatan. Apakah sekarang terdengar? Apakah jelas? Kecil, Pak. Kecil. Kurang jelas, Pak. Jauh, Pak. Maaf, maaf. Apa masalah. Mic, 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 mic. Saya seting mic di sini, tapi full dulu, Pak. Oke, mantap, Pak. Sudah kedengaran, Pak. Oke. Sorry, sorry. Ah, piramu slide land, do. Mudah-mudahan bisa terulang nanti. Tapi mudah-mudahan ada yang dengar tadi, apalagi tidak dari peserta, ya, dua puluh bisa clear, ya. Semua tindakan yang kita pelajari secara ekonomi, Bapak-Ibu, kita dasarkan pada apa kata Alkitab. Itu pertama-tama. Jadi, mulai dari perjanjian lama, sampai perjanjian baru, memang betul-betul bicara tentang pentingnya ekonomi, tapi dari perspektif Kristenan. Yaitu apa? Stewardship. Kita bukan konsumeris. Kita adalah pelayan. Jadi, saluran berkat bagi orang lain. Jadi, teologi ekonomi kita sebenarnya disebut bukan teologi kepelayanan. Jadi, ekonomi bagi kita, gereja disebut kepelayanan. Stewardship. Secara Alkitabia, kita lihat Yusuf. Yusuf yang dikhianati dengan saudara-saudaranya, Yusuf yang dipersekusi, itu dikaruniai visi dan hikmat. Apa ukuran yang ekonomi? Dia berhasil membuat Mesir menjadi sangat adidaya waktu itu. Di tengah kelaparan, Yusuf berhasil menciptakan tindakan ekonomi yang menjadikan Mesir justru surplus di tengah kelaparan apa-apa teori dari teori ekonomi dari Yusuf waktu itu. Kalau kita baca kejadian 41 dan 46, ibu Bapak, sisihkan 25 persen. 20 persen. 1 per 5. Sisihkan 1 per 5 itu di-saving. Mudah-mudahan, ibu Bapak, setiap bulan minimal. 20 persen, ini alkitabia sekali. Minimal 20 persen harus di-saving. Itu tindakan pertama dari Yusuf yang membuat Mesir jadi besar. Jadi kalau mau ikuti cara Yusuf, sisihkan dulu 20 persen, tabung, mau deposit, mau beli apa, amankan dulu. Itu belajar pada Yusuf. Dan memang terbukti. Akhirnya 7 tahun karorean, mereka bisa bertahan. Maka, jangan investasi bodong. menabung paling tidak. Oke. Poin ukurannya menurut alkitab ya itu tadi. 1 per 5. 1 per 5 itu 20 persen. Menabunglah. Latih anak-anak kita untuk menabung 20 persen. Yang telatih tonak 20 persen. Sebenarnya Bapak, Ibu sementara mengamankan pensiunnya itu. Jadi prinsip ekonomi didukung konsistensi etik dan teologi dari Yusuf. Bahkan Yusuf belajar dari di semenungguhnya ya. Yaakub. Yaakub itu punya mertua yang punya domba. Tapi Ayah Yusuf yang namanya Yaakub atau Israel itu berhasil melipat gandakan domba mertua dan juga dombanya. dengan demikian tindakan ekonomi selain kita saving 20 persen kemampuan melipat gandakan aset itu perlu. Sama seperti Yesus meminta kita untuk melipat gandakan suaranya tidak ada Pak. Lukas 19 ayat 13 ini di perjanjian baru Ibu Bapak. Ada yang bisa bacakan kita Lukas 19 ayat 13 kalau ada yang Alkitab segera di highlight segera di garis bawah dan ajarkan kepada anak-anak. Lukas 19 ayat 13 berbunyi Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. katanya Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Amin. Nah itu kalau kita baca dalam bahasa Teraja lebih menarik. Pak lolo lolo ite saya lakukan jadi bukan langsung kaya ya jadi maksud yang dimaksud disitu bukan OKB bukan orang kaya baru. Yesus meminta kita untuk tetap berbisnis sampai dia datang untuk kedua kalinya tapi konsep bisnis Yesus adalah step by step bukan loncatan. Ini sama dengan orang Teraja jadi kalau masih sempat garis bawah itu artinya Yesus tidak anti bisnis Yesus malah menyuruh kita berbisnis lah sampai saya datang untuk kedua kalinya. Nah dari sudut Teraja kita disuruh untuk mendapat untung kerja keras tanpa memberatkan dan memberat orang lain yaitu dirisan dan dipertentangkan dengan Koko Kalepak jadi kita diminta jadi Tobirisan di perjanjian baru banyak sekali kita temukan Paulus sendiri adalah seorang bisnismen dia big tukang tenda kita masuk ke sini kenapa Calvin ibu bapak karena gereja kita disebut gereja Calvinis gereja yang lahir dari ajaran-ajaran Calvin ajaran Calvin itu ada kalau secara doktrin disebut tulip ya total depravity kejatuhan kerusakan total unconditional election jadi kita tidak akan belajar doktrinnya Calvin kita akan belajar teori ekonomi Calvin sistem ekonomi Calvin itu menekankan kejujuran dan keadilan jadi itu poin bahwa bisnis ya tidak bisa ditolak tapi ada poin penting dari bisnis jujur dan adil yang kedua ialah dia menyebut pekerjaan kita apapun pekerjaan ibu bapak itu disebut beruf bahasa jerman atau vocation panggilan nah ini penting kata panggilan kalau kita bekerja secara merasa pekerjaan kita adalah panggilan maka itu yang lebih penting menjadi ekonomi Calvin ibu bapak kalau ada ibu bapak yang kerja di bank disini ada yang dari BRI, Danamon BTN yang non syariah itu disebut dulu pernah disebut bank Calvin karena menerapkan istilahnya bunga nah teman-teman islam sadar bahwa agaknya pola bank ini sebenarnya mengadopsi cara Calvin dengan demikian banyak yang memindahkan manajemen bank menjadi bank syariah karena mereka tahu bahwa bank yang ada sekarang itu konsepnya dari Calvin konsep dasarnya nanti kita lihat bagaimana konsep bank Calvin itu Calvin tidak melihat uang sebagai sesuatu yang najis tapi dibutuhkan untuk kesejahteraan bersama jadi uang bukan Tuhan uang memang disebut akar kejahat uang tidak jahat yang jahat adalah menurut Yesus cinta akan uang jadi ibu bapak uang netral pada dirinya tapi dia menjadi jahat kalau kita mencintainya lebih daripada Tuhan uang menjadi jahat ketika kita mencintainya lebih daripada saudara dan orang tua jadi uang dalam dirinya netral itu pandangan Calvin dan ini yang menarik Calvin membedakan riba dan bunga ibu bapak disini konsepnya perlu jelas kenapa orang Kristen mengakui bunga karena Calvin membedakan riba dengan bunga riba dipandang sebagai pengambilan keuntungan dan pinjaman pinjaman untuk diberi kepada orang lain jadi yang memberi pinjaman ini adalah pribadi itu yang disebut riba nah kalau konsep bunga menurut Calvin lembaga boleh melakukan pinjaman dalam hal-hal diakonia boleh diambil bunga yang disepakati boleh juga tanpa bunga dalam konsep Calvin jadi kalau seseorang meminjamkan uang kepada orang lemah kalau perlu jangan dibungai atau jangan ditageh tapi jika sebuah lembaga katakanlah gereja meminjamkan koperasi gereja meminjamkan uang kepada seseorang yang mau berusaha produktif layak diberi bunga wajar kata bunga wajar itu penting itu sebabnya bang menetapkan bunga jadi konsep riba dan bunga bagi Calvin diberakan bunga itu diambil untuk kesejahteraan bersama untuk gereja untuk keuntungan pelayanan dan sebagainya seperti bank perekonomian toraya BPS sudah punya bank kerektoraya sudah punya bank itu sah menurut Calvin yang tidak baik adalah ketika seseorang jadi rentenir tidak boleh ada bank gelap seseorang meminjamkan kepada orang lain boleh tapi jangan ditagih atau dibungai kalau yang dibantu itu adalah orang miskin tapi jika yang dibantu itu adalah sektor produktif atau leverage bahasa ekonominya boleh tapi dengan konsep bunga wajar selalu dalam meminjamkan itu adalah konsep diakonia kita dipacu untuk bisa memberi pinjaman ibu bapak berdoa supaya anak-anak ibu bapak jangan jadi peminjam tapi memberi pinjaman itu lebih bagus adalah lebih baik memberi daripada menerima ekonomi Calvin pentingnya boleh memberi kredit tapi dengan bunga wajar Calvin punya pemahaman tersendiri tentang kredit jadi boleh meminjamkan tapi untuk dalam rangka produktivitas dalam rangka produktivitas boleh dibungai tapi wajar tapi dalam rangka produktivitas bukan untuk membantu apalagi untuk manipolitik ekonomi Calvin kredit tidak boleh mementingkan diri jadi dahulukanlah kepentingan orang lain atau kepentingan pelayanan ajaran Calvin ini menjadi hebat ibu bapak kenapa Amerika Eropa semua negara-negara Calvin protestan itu maju karena dulu mereka punya apa yang disebut etika protestan semua negara protestan itu maju karena menerapkan etika Calvin apa sih etika protestan Calvin itu etika protestan Calvin mengatakan ibu bapak kita sebagai orang yang terpilih itu sudah memiliki keselamatan pertanyaannya apa ciri orang yang sudah dipilih dan diselamatkan nah ini pertanyaannya apa ciri orang yang dipilih dan diselamatkan Calvin mengajarkan ciri dari orang yang dipilih predestinasi ajaran Calvin dan diselamatkan ialah ketika dia jujur satu dua ketika dia hemat tiga ketika dia kerja keras ketika dia menjadi berkat bagi orang lain inilah yang membuat negara-negara protestan maju Swiss Spanyol Belanda bahkan Amerika jadi negara adidaya yang dituasai oleh negara-negara protestan jadi bukan karena mereka kapitalis bukan itu salah itu karena mereka membuat kehidupan mereka hemat situannya sugi tapi tak tidak pamer pesawat jet misalnya begitu orang Kristen didorong untuk kerja keras hemat jujur tapi tidak boleh pamer dia menekankan hidup hugahari ini dikampanyekan di gereja sekarang hugahari gereja memang perlu menunjukkan sikap hugahari sederhana jadi kalau pergi mengunjungi ibu bapak majelis mengunjungi perkunjungan tidak usah misi tidak di warung makan bersama baik di rempun di bento masaki tidak boleh menunjukkan gaya hidup mewah pakai waktu untuk produktif sederhanalah dalam pikiran dan tindakan yang disebut menahan diri tahan diri untuk tidak pamer ini gaya penting gaya hidup Calvin bekerja mencari rejeki bukan laki najisan tapi diperkenan oleh Allah jadi kerja keras hemat bukan untuk dipamer tapi untuk dipakai sebagai saluran berkat bagi Allah gereja noraja sama tidak boleh berpusat pada diri sendiri tapi untuk diakonia bapak ibu kerja untuk diakonia diakonia bukan hanya soal pundi diakonia itu artinya kita betul-betul menjadi seorang yang saluran berkat bagi orang lain tanggung jawab ekonomi gereja tora aja teologi dan ekonomi gak bisa dipisahkan gereja tora aja bertanggung jawab secara teologis dalam rangka menata prinsip moral atau norma oikos normos norma ya norma atau moral oikos rumah norm menata moral secara etik ini keputusan kita di sidang sinodeam keputusan nomor 14 bahwa gereja tora aja sudah peduli pengembangan ekonomi mudah-mudahan ada yang pegang surat keputusan itu bahwa gereja tora aja sudah sadar bahwa gereja mesti mengembangkan ekonomi gereja dan juga warga jemaat tentu dengan prinsip-prinsip yang kita sudah pelajari tadi prinsip penata layanan ada di pengakuan gereja tora aja bab tiga ibu bapak tanggung jawab dan panggilan ini penting sekali kenapa penting tanggung jawab karena kita ada gereja kalvin kita bekerja ibu bapak bukan mencari gaji kita bekerja karena dipanggil vocaccio atau beruf nah kalau kita bekerja karena dipanggil kalau kita bekerja untuk Tuhan takut itu bisa diangkat kalau kita karena gaji atau honor kurang jadi bedakan itu kenapa orang protestan hebat waktu itu karena motif kerja mereka adalah panggilan jadi apapun yang kita kerjakan kerjakanlah itu sebagaimana untuk Tuhan bukan untuk manusia itu yang membuat orang protestan abad pertengahan sukses Amerika Eropa kuat pasal 23 ini bicara tentang panggilan diakonia nah secara teoretik mudah-mudahan tidak terlalu rumit disini saya pakai istilah kampus sedikit kosmotiv ekologi tentang ekonomi Toraja motif spirit ekonomi kita sebagai orang Toraja tadi itu kita sekarang kita ke konteks budaya sedikit walaupun ada kaitannya ibu bapak yang punya alang di kampung perhatikan di depannya itu ada surat Pak Barialo di atas Pak Barialo itu ada ayam ayam kita bangun untuk kerja keras dan Pak Barialo menunjukkan itulah cara orang Pak Barialo jadi sumber kesejahteraan adalah kerja keras berikut orang Toraja mengenal apa yang disebut Dalek Dalek ini bukan kepasrahan Dalek bukan ma'patanan T Dalek itu bicara tentang kerja keras kejujuran keteraturan kerapihan bagian dari perjuangan hidup sangat mirip dari teori ekonomi Calvin sangat mirip Talu lolona saya tidak pakai apa saya sebut saja Talu lolona ini akar apa yang disebut kebahagiaan yang nomor satu adalah Talu lolona yang misi tamu dan tamale meranto mati tarakan tantu mikutan piramu batik yang nama tua tua unu apa-apa pilihan piramu jadi ya luar biasa ini penataan ekonomi orang Toraja dari konsep Talu lolona itu sebabnya gereja Toraja juga punya hiasan yang disebut hiasan Talu lolona nah harta benda asetongponan nah kita kembali ke konteks kudaya ibu bapak kalau punya tongkonan ingat tongkonan itu bukan cuma rumah tongkonan itu satu paket dengan apa yang disebut sawah rumah tempat penggembalaan atau pengalambaran hutan kecil atau kebun tanaman bambu di sekeliling tongkonan bahkan kuburan jadi itu satu paket kita baru bisa bicara tongkonan satu paket seperti itu jadi bicara ekonomi tongkonan ibu bapak nenek moyang kita sudah cukup genius sebenarnya berikut tatanan ekonomi dalam kosmo ekoteologi orang toraja tampak dalam nilai kerajinan mungkin ibu bapak ada yang lahir besar lahir di toraja menikmati siapa tunalele nantum matua kibinti kamu sadar atau tidak sadar tapi sudah diindoktrinasi yang baik dari kakasal lelau meurang lelau mekau kakasal le tanggadi adak lelau bapak itu sambil menyanyi orang tua kita harapan-harapan orang tua yang ditanamkan ke dalam pikiran alam bawah teologi pemberdayaan ekonomi dalam konteks teraya ini bicara tanggung jawab gereja apa tanggung jawab gereja ini perseverance option for the poor satu nilai penting kita tentang pemberdayaan ekonomi kita tidak akan pernah meninggung gunung kita justru berpihak pada yang lemah jadi prinsip ekonomi gereja mau dikredit mau di debit satu poin ya tolonglah yang lemah perseveration preferensi option for the poor keberpihakan selalu pada yang lemah itu dasar ekonomi orang diakon gereja menguasai menaklukan itu berkaitan dengan kata tanggung jawab jadi kalau kita membaca kejadian satu ibu bapak kata kuncinya adalah tanggung jawab manusia merawat dan memilih harap ciptaan orang tua saja melihat ciptaan itu sebagai serekan sulu seng paduran seng bilang jadi semua itu saudara menurut mitos orang toraja sementara gereja toraja memandang ekonomi sebagai wilayah pelayanan kemajuan gereja toraja sekarang selain politik ekonomi juga adalah wilayah pelayanan tapi dengan standar nilai itu tadi bukan dalam rangka kerakusan harta milik gereja toraja adalah anugerah Tuhan dalam tata gereja toraja kalau kita membaca sudah digariskan bahwa gereja toraja juga punya harta tapi apakah definisi harta itu adalah anugerah Tuhan surat-surat berharga benda bergerak tak bergerak dan kekayaan intelektual sistem keuangan dan sistem pelaporan saya gak tahu apakah di Bethlehem Tarakan verifikasinya cukup kencang ini penting jadi verifikasi Ibu Bapak itu cukup mendasar teologi jadi tolong verifikasi serius kerjaan dan kalau dipanggil verifikasi hadirlah karena keuangan konsep Calvin itu juga keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan walaupun luar sadiakonianya kuat tapi verifikasi itu punya tempat istimewa mudah-mudahan Ibu Bapak penatua atau diakin yang dipercayakan di verifikasi ayo kerjakan dengan baik karena ini juga adalah mandat dari Tuhan menata sistem keuangan ini tentang bank perekonomian Toraya BPR mudah-mudahan ini kalau kekuatan Giri Toraja ini luar biasa bayangkan kalau di setiap jemaat di seluruh Giri Toraja ada pionir ada staff satu orang yang dikerjakan oleh BPR itu kuat sekali Giri Toraja masih akan kuat ini masih baru tapi saya bisa impikan jika suatu waktu di setiap jemaat menletakkan tenaga-tenaga BPR luar biasa kekuatan Giri Toraja bisa menjadi berkat perlu juga membudayakan apa ini yang kita pernah gagas itu Lumbung Diakonia di sinode ada yang disebut crisis center di jemaat kita berharap juga itu ada kalau ada tiba-tiba bencana atau orang butuh pertolongan lembaga ini yang bekerja selain itu juga adalah bagian dari Diakonia pajak untuk para pendeta tidak disebut gaji mereka menerima nafkah kalau disebut gaji mereka harus dipajak tapi untuklah para pendeta disebut nafkah apakah gereja boleh membayar pajak sejauh itu dalam rangka pelayanan tidak tapi sejauh itu adalah transaksi dan penguasaan gereja harus bayar pajak jadi ini harus digagas bahwa gereja pun dalam hal tertentu bayar pajak misalnya PT. Suno usaha seperti itu harus bayar pajak rumah sakit Elim harus bayar pajak ukitor aja harus bayar pajak yang memang dalam bentuk transaksi penguasaan tapi kalau sifatnya spontanitas dan diakonia tidak kena pajak tapi dengan demikian gereja juga harus terbuka pada yang disebut pajak tergantung apa kegiatannya gereja teraja juga punya guest house pemeliharaan Allah kita yakin pada pemeliharaan Allah nah ini poin juga penting dalam konsep ekonominya gereja teraja apa yang disebut subsidiaritas dan solidaritas jadi kita melakukan tindakan ekonomi dalam rangka subsidi menolong orang dan solidaritas kita solidar dengan orang lain ini sinkron dengan nilai dalam tongkonan tongkonan di wain di timba kayu di re kepadang di kumba hutang di kalit jadi tidak ada monopoli dalam tongkonan salah tongkonan itu dimiliki oleh sebuah komunitas sosial jadi tongkonan tidak boleh dimiliki oleh satu orang nah itu hebatnya tongkonan yang penting padang tongkonan untuk sementara mereka dimiliki oleh sebuah komunitas dan penting subsidiaritasnya disitu adalah siangga si popak si pak si dikaran dan siang si paele solidaritas tampak dalam sumbang tenaga saling memberi makanan sumber daya dana kalau saya tidak tahu ditarakan apakah ini ada ya 5,5 sering di palen pengen tengah siang kalau ada di kampung non ibu baik kumir baik dan pari song kami masak malam butuh dan rambu kok tanpa diminta orang akan datang 5,5 sering datang saling menolong konsep kekayaan konsep orang teraja itu adalah dalam konsep gadai apa yang disebut di pak pentoyan ibu bapak kalau punya aset aset tongkonan di kampung tolong beritahu keluarga di kampung jangan dijual kita punya kebijaksanaan hebat dalam konsep daya gadai sebelum ada gadai orang teraja sudah punya apa yang disebut di pak pentoyan di pak pentoyan itu tidak membuat tanah itu tak jadi suatu waktu ketika ada anak kita sanggup dia akan bisa menebus tanah itu diambil kembali nah sekarang kan payah betul banyak tanah kita hilang gara-gara anak-anak tidak paham bahwa kita punya tradisi yang disebut di pak pentoyan di pak pentoyan lakukan keluarga yang malah malah tapi suatu waktu kita bisa ambil kembali nah gereja teraja sekarang melakukan apa yang disebut pangiuran kita menolong para pensiunan-pensiunan klien gereja yang sudah pensiun kita jalankan pangiuran semua itu adalah tradisi tradisi luhur dari Tongkohanan yang di adopsi oleh gereja dalek ini perlu dikembangkan dengan cara unosok reka sangat pulung nah to'odepi ma'ku tamani bisa nikmat itu berkat Tuhan tidak ada orang tidak boleh orang kaya mendadak dalam konteks teraja dan sama seperti Yesus dipelan-pelan sepuluh jadi dua puluh dua puluh jadi tidak boleh sepuluh langsung satu juta seperti itu orang-orang raja mirip dengan apa yang diminta oleh Yesus dan juga Calvin yang ada dalam konteks budaya raja tumpukan padi yang disimpan di lumbung atau alam dapat dipinjamkan konsep denne jadi meminjamkan dalam konsep teraja itu ada denne jadi bisa bisa dibungi bisa diukata tapi di denne artinya di suatu waktu dia akan mengembalikannya ataupun dapat dibagikan sebagai fungsi sosial jadi Tongkohanan diversifikasi aset dalam bentuk sawah umah tedong babi tanah pak pak kopian kerajinan tangan souvenir tekstil tanun dan sebagainya ini akan menolong menghadapi kondisi krisis sebenarnya orang raja karena masih banyak yang memakai pendekatan luhur seperti ini tedong tedong ini punya nilai ekonomi sebab dia sama seperti emas ibu bapak emas itu bisa disebut underlying ekonomi parandangan ekonomi jadi uang bisa turun naik fluktuatif emas tetap demikian juga tedong tedong ini pak pintu yang diukuran sang pala tedong sang pala ini biasa dikuat talu tedong 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 apa itu ukurannya adalah sang pala jadi itu kalau uang bisa turun naik tedong dia tetap makanya disini kejeniusan nenek moyang kita untuk meletakkan firbo sebagai underlying sama seperti tanah sama seperti emas uang uang itu turun naik nah konsep pak pentoyan ini tolong kalau sempat ada yang mau jual tanah di tongkonannya tahan lakukan lakukan tradisi pak pentoyan siangga si pepak di si sipa siangkaran ini perlu diangkat kembali tata ekonomi kita berdasarkan pada appreciative inquiry kita mencari potensi selalu cari potensi susun program di jemaat usahakan cari potensi dulu cari potensi itu yang diberdayakan keputusan SSA menyatakan bahwa bidang ekonomi adalah bidang pelayanan itu kita perlu melakukan pelayanan giatlah berekonomi sebab memang Yesus meminta itu sampai dia datang kembali giatlah terus saya lakukan sulianku dan gereja terakhir meyakini pemeliharaan Allah dan sikap kita dalam berekonomi bukan mau pamer kekayaan boleh kaya boleh tapi motifnya adalah keberpihakan pada yang lemah preferential option itu gereja protestan punya dasar ekonomi jadi sugi ekonomi dengan cara etis tapi motifnya demi sugi berpihak pada yang lemah di akunnya kita bukan cuma karitatif di akunnya kita bisa bersifat reformatif bisa bersifat transformatif jadi tidak memberi ikan tapi bisa memberi ikan saya berharap ibu bapak ibu bapak kursus ini nikmati baik-baik supaya kita bisa merasakan maju lima pilih gereja teraja ya gereja teraja sudah cukup maju godokan ITGT sementara membuktikan bahwa kita sudah mulai mandiri secara teologi secara teologis kita tidak akan turuk-turuk kepada gereja lain atau ajaran lain kita betul-betul berbasis pada fondasi kita Alkitab Calvin Bapak Gereja budaya itu bukti bahwa gereja teraja ya walaupun kelihatan udik kolet tapi isinya sangat substantif isinya kita sudah mulai mandiri ekonomi sesuai dengan nilai Injil sesuai dengan etika protestan karena itu seharusnya orang Toraja kaya ya sugi di Toraja kan nabunis kayak susu-susu protestan dola-dola tapi ada juga yang terlalu pamer pengembangan talenta Ibu Bapak 2045 generasi emas Ibu Bapak mungkin sudah pensiun waktu itu karena itu kembangan talenta generasi muda itu juga adalah tindakan ekonomi dalam semangat solidaritas dan subsidiaritas kita arahkan tindakan ekonomi untuk memperbesar yang lain generasi muda atau pihak yang lemah supaya kuat dengan demikian kita bisa jadi berkat dimana gereja ada prinsip Calvin itu kerja keras kejujuran tekun adil kebiasaan bersyukur ini penting gratitude Ibu Bapak kerja keras tapi tetap sehat kenapa tetap sehat karena ini yang terakhir maku resumanga maka satu jaman ayah nabung itu dikur resumanga miliki masyamilambi dikur resumanga itu kaku seberat apapun pekerjaan Ibu Bapak itu itu yang disebut panggilan menurut Calvin tidak terasa saya mak tipe-tipe cukup panjang mohon maaf saya terlalu cepat dan mungkin suara saya banyak yang tidak sempat di cover tadi oke baik benar-benar tidak ada yang tidur karena biasanya masih selesai tertidur kalau saya mengajar di kelas tidak tidak tidur saya bukan pendeta tapi saya mencetak sudah ratusan pendeta itulah kebiasaan mengomik ibu Bapak lebih tinggi dari saya bisa ke saya Pak silahkan siapa tahu ada diskusi atau mungkin punya pengalaman atau punya inspirasi untuk dibagikan terserah kita kita boleh sharing baik terima kasih materinya Pak Dr. Ranu Sandiran membuka wawasan kepada kami untuk bagaimana ekonomi dan gereja silahkan Bapak Ibu kita silahkan 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 jadi jadi materi malam ini sangat menarik Bapak menurut saya apalagi berhubungan dengan ekonomi karena ini sangat penting dalam kehidupan salah satunya ya Pak beberapa waktu yang lalu kami juga menerima materi tentang gereja dan etnografi itu tentang kehidupan apa sosial bagaimana mungkin salah satunya adalah bagaimana kita mengembangkan potensi di jemaat iya nah Bapak ya disini kalau ditarahkan ini Pak sebenarnya kalau mau peluang usaha itu banyak Pak ya kayak saya saya juga sekarang nih lagi kalau usaha saya di bidang jasa jahit-menjahit woy mantap kayak Paulus itu ya itu lagi juga usaha tambak juga kami lagi usaha bersama keluarga ya puji Tuhan ada usaha nah kayak usaha menjahit ini Pak sebenarnya saya juga ingin ya berbagi kepada anggota jemaat supaya apa namanya ilmu saya ini supaya saya juga bisa apa namanya berbagi berkat lewat ilmu lah ya Pak ya cuma kendalanya itu salah satunya di apa namanya alat karena itu kan kalau menjahit itu kita butuh alat Pak ya salah satunya itu padahal tapi sebenarnya juga kami disini di tarakan ini Pak ada lembaga ada lembaga juga sebenarnya membuka kursus-kursus gitu Pak seperti menjahit dan sebagainya cuma memang gak tahu kenapa warga jemaat kurang berminat padahal kan kalau menurut saya itu kan Pak kita bukan masalah apa ya hobi kah atau apa maksudnya kita tuh niat dulu lah ya nanti masalah apa namanya ya bisa gak bisa kan nanti kan kalau kita sudah pelan-pelan belajar pasti bisa Pak gitu maksud saya kan cuma ya itulah Pak di tarakan ini kan seperti yang sebelum tadi ada itu namanya kursus lembaga kursus yang dibuka oleh pemerintah dan itu pun gratis disediakan tapi itu apa namanya warga jemaat kurang berminat Pak dan itu kan sangat sayang sekali kalau menurut saya ya seperti itu Pak terus Pak terus yang itu Pak masalah pamer Pak maksudnya pamer bagaimana ya Pak apa maksudnya kita update status di media sosial atau bagaimana Pak soalnya saya juga suka pamer Pak terima kasih ya Pak itu dulu Pak nanti lagi banyak-banyak baik terima kasih Bu Heri silahkan Bapak Peter Adi silahkan Pak ya selamat malam Pak ya malam kalau saya melihat saat ini ada tantangan besar bagi gereja Toraja terhadap pemampatan sumber daya jadi sumber daya ini ada dua sumber daya alam dan sumber daya manusia nah ya sumber daya manusia ini terletak pada generasi muda saya lihat kalau di Toraja itu lebih banyak yang mungkin tidak mau menjadi tenaga profesional tetapi lebih cenderung mungkin di tenaga menengah dalam artian ketika moro wali buka yang tamat SMA atau STM ramai-ramai langsung melamar pekerjaan walaupun kita tahu mungkin di basicnya itu mereka hanya operator alat atau sedikit tenaga kasar bukan keahlian yang bisa dibutuhkan di manajemen jadi banyak yang tidak lanjut kuliah yang kedua banyak pekerjaan yang memang ekonominya tinggi misalnya yang tidak dikembangkan oleh generasi muda misalnya pasura yang mengukir rumah itu itu mulai hilang di generasi muda rata-rata tinggal orang tua yang melanjutkan ini di sumber daya manusianya kemudian di sumber alamnya kita memiliki potensi lahan potensi misalnya sawah atau apa tetapi mulai kurang tenaga petani tenaga profesional dalam artian bukan hanya kita bekerja lagi dengan cangkul tetapi dengan traktor tetapi orang untuk mau bertani sekarang secara profesional kurang ini saya lihat sehingga kita lebih cenderung menjadi karyawan di perusahaan orang tapi bukan mau membuka usaha saya teringat almarhum prededik batong itu dia visioner di dalam masalah ekonomi dan cuma kurang ditularkan ke mungkin generasi muda atau raja nah ini saja pertanyaan pak bahwa bagaimana tanggapan kita ini membangun kira-kira generasi muda gereja atau raja dalam membangun sumber daya alam baik manusianya sumber daya alam berupa tanah atau lainnya itu saja pak terima kasih terima kasih satu lagi pak dari ibu Esther Ipang silakan ibu Esther silakan ibu Esther Ipang silakan bu masih mood masih mood ibu Esther dibuka dulu moodnya suaranya bu bu Esther halo mikrofonnya mikrofon mikrofonnya di on kan dulu bermasalah katanya pak bermasalah boleh di chat 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 di chat aja oh iya iya betul boleh tulis atau dikirim terkening aja pertanyaannya silakan pak boleh di jawab dua penanya pak sudah mulai cerdas yang masih selesai 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 kurang cerdas kurang cerdas uangnya banyak mas cerdas kerja keras sambil menunggu ibu siapa tau nanti ibu Esther perbaiki mic atau kira-kira dipikir dulu apa yang mau ditulis di chat boleh ibu supaya tidak kehilangan jejak tadi pertanyaan-pertanyaan dari ibu Heriani dan panderis dari ibu Heriani sebelum jalan ibu bapak latar belakang saya ini dari SMA Barana kenapa saya pilih latar belakang SMA Barana gereja Toraja pertama kali dilayani oleh tenaga-tenaga hasil kursus saya ulang ibu bapak gereja Toraja pertama kali dalam sejarahnya dididik oleh sending di Barana lewat jalur kursus yang timai pendeta Paulus eh pendeta Palilu pendeta Janik dan teman-teman jadi saya sengaja pasang ini untuk mengatakan ibu bapak gereja Toraja besar dari Barana dan saya berharap gereja Toraja di Kalimantan bisa besar mulai dari Betlehem Tarakan karena kami senang ada yang mau peduli dengan cara sending mula-mula jadi saya bela-belain ke SMA Barana menjepit sebuah lokasi di mana kursus teologi pertama dilakukan di Toraja ini latar belakang yang saya tayangkan jadi ini jangan kira apa yang kita lakukan ini abal-abal ibu bapak yang kita lakukan ini kalau Tuhan berkati kenapa lagi kami pengatuan oke itu supaya saya tidak lewat pesan itu dari Barana jadi cucunya sekarang ada ditarahkan neneknya dari Barana ampuhnya ada ditarahkan sekarang terima kasih terima kasih Ibu Heriane kurang minat memang tidak akan bisa langsung karena memang harus ditunjukkan dulu apa hubungannya dengan pamer gak usah dipamer kalau Ibu perlahan-lahan sudah mulai terlihat nanti hasilnya orang akan datang dengan sendirinya hal yang penting adalah apa yang kita pelajari dari Alkitab yaitu ini memang baik kerja maupun menghasilkan produktif dan kreatif minta maaf akan semua bisa bahasa teraja ini jalan saja di palolok-lolok itu jalan saja sedikit demi sedikit gak usah gak usah pusing kenapa gak ada yang lihat tidak ada yang tepuk tangan tidak usah pokoknya yang Yesus katakan just go ahead palolok-lolok jalan saja ya orientasi Ibu adalah sampai Yesus datang kedua kali itu saja kesanalah mata kita teruju poin penting dengan demikian memang tidak perlu dipamer tapi kerja saja orang yang akan membuktikan orang yang akan lihat it takes time kata orang butuh butuh waktu pamer itu kalau konsepnya sama dengan flexing itu bisa bermasalah sekarang anak presiden lagi bermasalah tinggal mau dipanggil KPK jadi ciri khas kita gereja Calvin ayo kerja keras dan kayalah kerja keras dan kayalah sesudah itu jadi berkat tapi bukan untuk dipamer orang 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 terkenal jadi tidak tidak usah tidak usah pusing boleh status tapi dibatasi juga status bu kadangkala status menolong tapi kadangkala juga status kurang menolong karena seringkali kita itu dipakai orang untuk sesuatu yang tidak terlalu baik biasanya jadi status-status kurang-kurangi upload gambar di medsos mereka edit lalu dipakai salah tapi terima kasih pertanyaan itu bagus mudah-mudahan ibu terus setia untuk menunjukkan kepada orang bahwa apa yang ibu lakukan itu berhasil dan berdaya guna bisa jadi berkat kalau sudah seiring waktu Tuhan berkati orang akan datang saya memirkan dan saya mengikut tanah didiklah mereka atau mereka sumber daya alam kita sebenarnya kurang tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan Kalimantan sumber daya alam kita ada yaitu parwisata pemandangan dan ini dikelola kalau dikelola bisa menjadi potensi parwisata di Pomelo Pindan di Lolei sekarang menjadi luar biasa dia tidak dia tidak kurang tidak menurun lagi itu tamu sudah hampir 10 tahun eksis jadi alam kita punya tapi bukan untuk ditambang tapi dari kemampuan view yang menarik adalah tenaga muda kurang dan tongkunan sudah lho karena yang SDM kita lebih banyak ke Morowali tapi memang Morowali sekarang disebut sebagai red zone daerah merah kasihan secara moral mereka tidak diperlengkapi dengan kesiapan mental sehingga mereka harus dikatakan muda siapa sudah tidak beres jadi ya tambang itu makanya PGI tolak tambang PGI menolak untuk diberi tambang secara ekonomi sebab sudah dihitung jarang sekali daerah yang lepas tambang sejahtera yang sejahtera itu kalau bukan kebisaris direktur utama pemegang saham jadi kebisaris sudah selesai alam habis jadi ya senang kalau menjahit wah itu bagus bikin tambang bagus yang penting bukan tambang PGI menolak tambang karena dianalisis dampaknya tidak menolong lalu apakah tambang dilarang tidak tambang silahkan dilakukan tapi oleh orang yang berkompeten untuk hal itu dengan standar operasional prosedur yang ketat tapi PGI tidak mau mengelola itu tapi PGI punya hotel PGI punya rumah sakit PGI punya seperti Giretra aja punya persetakan PGI punya banyak sekali kalau itu dikelola tapi untuk tambang dikelola karena dampak alamnya tidak tidak menolong terima kasih pandarias yang tadi kalau kita melihat generasi di NREKANG tetangga kita misalnya di kampung misulnya perhatikan betapa NREKANG bisa maju apa yang membuat NREKANG maju karena pemerintah yang intervensi setelah di cek setelah di cek padang sama ketak batu mana ya tapi lo ekspor bukan ekspor kirim sayur sampai ke Kalimantan sampai ke Manado tanaman hibrida di ekspor ke sana setelah di cek 70% peran itu diambil alih oleh pemerintah dikasih subsidi di bantu hulu sampai hilir mulai dari perencanaan produksi sampai distribusi pemasaran itu difasilitasi oleh pemerintah jadi akhirnya kalah jadi saya tidak menyalahkan orang banyak menurut saya kalau kita belajar kepada NREKANG NREKANG berhasil karena satu kata intervensi pemerintah jadi saya tidak tahu mereka lebih suka karena pendidikan kita belum terlalu sampai kepada penanaman karakter pas surat ada tetangga kami yang wah sudah betul pak ada tetangga kami yang sudah sukses lah berhasil bukan sukses sukses itu ada berjenis ya sukses negatif atau sukses positif kita pakai pasal kita berhasil 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 secara positif jadi orang bisa berhasil tapi bisa negatif berhasil secara baik dan Tuhan memberi berkat jadi mengirim pas surat ke Kalimantan mengirim pas surat ke Papua kenapa kita ada dekor ke ini Tukawin ibu Esther tadi sepertinya ada kirim ini ya kalau kita lihat di Toraja sebenarnya Toraja ini sangat kaya akan hasil alam hanya saja minat masyarakat Toraja kurang ke arah bisnis oke sehingga orang dari luar yang justru memanfaatkan hasil alam dan bisnis padahal kalau seandainya masyarakat Toraja bisa mengelola hasil alam dengan baik tentunya hasil ekonomi akan jauh lebih baik dalam hal ini kira-kira apa yang bisa dilakukan di sekolah saya setiap jam tadi ya yang bisa dilakukan oleh Toraja yalah menyuruhkan supaya generasi budaya diaktif menyiapkan pola-pola pendidikan yayasan-yayasan yang membuat generasi kita maju dan juga menyuruhkan kepada perintah untuk tidak mengakokale sebab regulasi ekonomi memang ada di tangan pemerintah sehingga kalau kita mengharap generasi ini bisa terpacu kembali ke pemerintah ibu bapak mungkin pernah melihat Tanatoraja 15 tahun yang lalu ketika cengke dan vanili cengke dan vanili membuat orang sempat sukses karena memang menjanjikan tapi sekarang ketika anjelok saya tidak menyalahkan pemerintah mengkritik secara positif kenapa mengkritik secara positif karena kita belajar di kabupaten tetangga kenapa mereka berhasil satu kata kunci intervensi pemerintah penting kalau intervensi pemerintah memberi stimulasi bukan memberi ikan memberi stimulasi maka generasi muda akan kesan mereka tidak bertahan karena tidak sitara mereka makin miris karena ketika cek di Starbucks di Kalimantan gila itu harga kopi di sana dan wala di KAA tinggi 28 ribu di Starbucks bisa sampai 300 itu 10 kali lipat jadi ada ketidakadilan ekonomi nah siapa yang bertanggung jawab dalam rantai ini bukan gereja bukan petani pemerintah yang bertanggung jawab sebenarnya di situ sambil juga berkiblat pada enrekang jadi tetap hormat pada pemerintah tapi tidak usah dikagumi seperti dewa kecuali mereka sudah berhasil seperti Yusuf yang kita pelajari tadi Yusuf yang membuat mesir hebat dalam suasana krisis jadi walaupun kita krisis ternyata kita menyajarkan kepada kita eh bisa bisa kok sejauh pemimpinnya hebat jadi apa yang kita pelajari dari mesir pada satu pihak yaitu disebut pemerintah gereja peduli sudah ini bagian dari kepedulian kita sehingga kita belajar bersama soal ekonomi gereja tidak maka kok kelepak kita ibu bapak sementara belajar kesadaran kita ini mudah-mudahan bisa menjadi bibit untuk melatih mendorong anak-anak kita untuk menjadi generasi gereja yang seperti Calvin terima kasih ibu Esther terima kasih ibu Harry dan Pak Andreas Pak Peter Pak Peter siapa-siapa terlalu cepat bicara minta maaf baik baik bapak ibu kita lanjut kalau ada lagi yang mau bertanya silahkan silahkan bapak ibu ibu karisma silahkan bersemangat selamat malam bapak iya selamat malam bu karisma hal pertama yang saya tanggapi untuk materi kita malam hari ini bahwa apa gereja pada umumnya itu kan untuk membiayai programnya itu Pak Pendeta Pak Pendeta omong kopok ada kan saya sering dipanggil seperti itu gak apa-apa untuk membiayai program di jemaat itu pada umumnya itu hanya mengandalkan persembahan iya iya betul jadi saya sebenarnya punya mimpi jemaat Betlehem ini mungkin bisa suatu saat punya usaha atau apakah yang bisa menghasilkan uang yang dipakai untuk membiayai program-program yang ada di gereja nah kita penatua diakin untuk OIG yang ada di sini mungkin kita bisa berpikir mulai dari sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai hal-hal seperti itu jadi kita tidak hanya berharap terhadap persembahan karena itulah semua program itu dibayai dari persembahan kemudian yang kedua memang kita orang tua raja ini sepertinya memang kurang-kurang minat jadi pebisnis dan anak muda juga sekarang saya lihat tidak ada anak anak toraja yang jarang sekali yang jadi pebisnis jadi di Tarakan Pak Pendeta kafe-kafe itu berjambur di Tarakan malah katanya Tarakan di juluki kota seribu kafe tapi tidak ada satu pun kafe yang saya dapat itu yang anak-anak muda toraja yang punya nah itu mungkin kedepannya kita sebagai gereja toraja jemaat betlehem atau pemuda pemuda itu bisa adakan pelatihan dari seorang bisnis yang sudah mapan atau bagaimana apa kiat-kiat yang bisa dilakukan supaya bisa lebih mendorong anak-anak muda untuk punya minat ke sana nah kemudian yang ketiga ini soal Rambu Solo di kampung Pak Pendeta ya Pak Pendeta itu Rambu Solo itu tadi ini ada yang padahal biasa-biasa bang tapi saya di kampung sebenarnya di rantau orang tidak akan bisa jadi sebuah keugah harian kalau pemerintah dan gereja tidak turun tangan untuk membatasi hal itu karena ya kayak kita lantau raya menurut saya gereja itu masih paling tidak masih banyak warga jemaat yang mengikuti ketika gereja yang turun tangan tentang hal-hal itu karena saya lihat di kampung itu tangyamu mungkin bukan lagi makna dasar dari yang mendasar dari Rambu Solo yang dilakukan tetapi sudah pertunjukan kemampuan pertunjukan prestise seperti itu jadi kalau menurut saya kalau pemerintah tidak turun tangan untuk membatasi itu dan juga gereja itu tidak akan bisa bahkan mungkin semakin menggila menurut saya ya itu saja resemangat terima kasih satu lagi dari sang bonang kutipa lami kutana baik terima kasih mohon izin sebenarnya tidak ada sebenarnya yang harus berhutang kalau hanya untuk hidup tidak ada bahkan semua yang Tuhan sediakan di Toraja itu tanahnya luar biasa tetapi yang menjadi miris biasa aku kutipa saya sendiri sebagai orang Tuhan lalu saya merasa agak sedikit ada rasa malu Pak ada rasa malu karena sebenarnya tetapi tetapi karena hidup susi mengejar dan lain sebagainya bahkan lagi dan bagaimanapun para penatua diakin pendeta menyampaikan firman terkait hal-hal yang demikian tentang matematik pernah suatu hari dalam ibadah penghiburan dan kami juga sudah sepakat untuk terus diingatkan bahwa jangan sampai ada kegiatan yang berbau judi dalam saat kita menghibur keluarga setelah ibadah jadi saya sampaikan dalam khutbah saya bilang Bapak Ibu kami ini hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk mengingatkan tetapi kira-kira tertentu manda, tetapi oleh seluruh Kreator Raja untuk menanggulangi hal-hal begini, bagaimana menyuruhkan keugaharian hidup sederhana dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan terlepas dari atu dan lain-lain yang pertama. Yang kedua, seharusnya juga gereja memberi contoh hidup yang ugahari. Tapi, yate kadang, natal lambele mandapi, mote berber, mote bulan teh. Natal menjadi momen yang... Kadang menjadi PPG, TPWG, dan ada yang berlaku mandi-mandi biasa bangri. Tuh, nupi bayi. Ada yang ada di si misai, ada yang ada di masak PKB, maharuk, teman, natal, na'al, si misa, ribain, masak sosis, istilah yang diterahkan, masak sosis likande. Hal-hal demikian kan menunjukkan bahwa kita gereja pun ikut terjun dalam kehidupan yang sebenarnya tidak sesuai dengan doktrin yang kita amat melalui Calvin yang tadi itu. Tidak sesuai. Kita sendiri menjadi pelakunya. Jadi, dilema dan bagaimana cara kita bersama dilakukan di semua Geriator Raja untuk bersama-sama mengangkat. Contoh itu, Pak Aben, Pak Paus, Ripaus, Kuhan sekalipun kita mampu untuk melakukan lebih. Kuluh semangat, Ambe. Jika masih ada, Bapak-Ibu, silakan. Satu penanya lagi. Satu penanya lagi. Silakan, Pak Andar sekarang sepertinya mau bertanya. jawab kedua penanya tadi, Pak. Terima kasih, Pak Karisma dan Selvi. Teruslah bermimpi, Pak. Karena Wahyu itu vision. Kitab terakhir dari kitab kita itu visi. Jadi, bermimpi masih jauh lebih baik daripada ketagihan main HP. Mimpi saya, jemaat punya lembaga. Iya, tidak perlu bermimpi. Contoh yang sudah ada itu misalnya di Geriator Raja. Kita sudah cukup lama di Diliq Belanda sebenarnya. Zending untuk punya yayasan, punya rumah sakit. YPKTM, rumah sakit Elim itu orang banyak yang tidak tahu kalau itu milik Geriator Raja. Agak miris juga kalau ada karyawan yang tidak tahu kalau itu milik Geriator Raja. Dan pensiunannya walaupun bukan Geriator Raja, dibiayai oleh Geriator Raja. Jadi sudah jadi berkat. Dan untuk karyawan Islam, pensiun, nabai apa di KR Masakit Elim. Itu luar biasa. YPKT. Banyak sekali anak-anak yang didirik oleh YPKT. Walaupun banyak tindakan yang tidak sadar, kalau itu milik Geriator Raja kesehatan. Jika GTI. Uki Toraja itu luar biasa. Anpoh, misalnya sampai sekarang. Merampak Talulolona, Peternakan. Pak, mungkin yang kenal Pak, yang barusan dapat, Galpataro itu ya pendekah. PT. Suloh. Percitakan dia Pak Armiu Atara Feli. Jadi, walaupun dia menarik. Dia tekun. Tekun sekali. Walaupun single fighter. Tapi dia tekun, 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 tekun. Ya lumayanlah. Selalu saatnya lumayanlah. Banyak pohon-pohon yang tumbuh. Walaupun ada juga yang gugur. Banyak yang tumbuh berhasil. Kita bisa belajar dari ketekunan satu orang seperti ini. Dan ada yang membantu satu persatu. Ada emak-emak yang kadang-kadang membuatkan kopi untuknya. Tapi ketekunannya begitu lama membuat dia bisa berhasil. Jadi, kalau bekerja sendiri terus cepat putus asa. Jangan putus asa, Ibu Bapak. Tetaplah bekerja. Jangan tunggu pujian dari orang lain. Tapi biarlah apa yang kita kerjakan itu Tuhan. Unit-unit kerja lain banyak sekali. Gereja Toraja punya. Dan ini bisa menolong untuk kita. Kita punya dulu crisis center. Tapi crisis center ini untuk taktis. Kalau menolong orang-orang. Kalau ada yang mengalami bencana. Tenaga-tenaga organik secara teratur mendapatkan penghasilan dari gereja Toraja. Dan ini soal pajak. Ini memang tanggung jawab kita sebagai gereja Toraja. Dengan demikian di jemaat, impian ini bisa realisasi suatu waktu. Kalau jemaat itu yang paling banyak tren sekarang itu bikin TK. PAUD. Di Toraja. Jadi pendidikan anak usia dini itu potensial digatang oleh gereja. Selain ada penghasilan, kita merekrut tenaga kerja. Pendidikan anak usia dini. TK seperti itu. Jadi sekalian gereja tidak kosong. Senin sampai Sabtu. Tapi ribut. Jadi Belanda mengajar kita. Bukan cuma gereja sebenarnya. Satu paket gereja. Puskesmas sekolah. Jadi kalau kita lihat satu per satu. Terima kasih. PAUD sudah ada. Tinggal mungkin ada klinik. Klinik kecil-kecilan. Tapi kita belajar di Belanda. Belanda mewariskan kepada kita gereja Toraja. Si paket to. Dengan jilan itu ada tiga. Gereja. Pendidikan. Rumah sakit. Atau kesehatan. Itu juga wilayah yang bisa dimasuki. Terima kasih untuk itu. Kooperasi. Ada beberapa gereja yang sudah mulai bikin kooperasi. Terhasil. Ada juga yang sementara. Mandek. Tidak apa-apa. Sejauh gereja mau belajar dari kesalahan. Tidak apa-apa. Jadi beranilah berbuat kesalahan. Tapi jangan berhenti. Belajar dari kesalahan. Pemuda perlu dikondisikan dengan proses. Jadi memang pemuda itu generasi transisi yang mungkin tidak sekali jadi. Mungkin kita di sini semua mantan pemuda. Atau yang masih tetap merasa muda itu lebih bagus lagi. Yang forever. Biarlah itu tetap dilakukan. Tapi satu hal. Kita tidak boleh buru-buru melihat hasil. Ubahlah batu ini menjadi roti. Tidak akan secepat itu. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tasa abarak. Karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Yang Tuhan minta adalah setialah. Setialah. Ayah rambut solo. Ada yang biasa kisipa salah-salam untuk perantau. Datang ke Raja bawa kopor. Pulang ke Rantau. Tinggal kantong plastik. Itu biasanya. Tiba di Bandara Hasanuddin. Di jemput. Di sapu-sapu. Di Bandara Hasanuddin. Sulelako. Apa-apa itu. Habis mana itu. Namun ke loja bandara. Tapi itu fenomena fakta saja untuk mengatakan. Itu gejala. Kita tak analisa itu gejala. Memang kita perlu bergumul bersama. Bahwa dibutuhkan semangat dan keugah harian gereja. Betul. Gaya hidup gereja perlu diubah. Memang ini agak sulit untuk mengubah gaya konsumerisme gereja Terajan. Gaya konsumerisme gereja secara umum. Tapi kita percaya selalu ada gereja yang sanggup untuk hidup ugah hari. Kalau ibu bapak pakai studi misalnya GPM. Gereja Protestan Maluku. Mereka betul-betul sangat ugah hari. Beberapa teman-teman di GAP Sultra mereka sanggup ugah hari. Memang ini harus dilawan. Agak lapse kita sedikit di situ. Kenapa seberan lewat sedikit. Energi entah sehingga kita terlalu panas. Akhirnya masyiri. Mata un tarima kumpulan. Kena kuen. Tak eti apa likandian. Jadi tunda siapidolo. Aduh. Itu gijalah dimana memang sudah ada kesalahan pemahaman yang tampak dalam gereja. Sehingga kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap bertekun untuk mengatakan tarima bangmi. Atau kalau perlu majelis yang mulai. Oh ya miden jobanua ya mito. Apa yang ada. Kita bersyukur dengan apa yang ada. Dan selalu memang dimulai dari daya hidup pemimpin. Selalu dimulai dari daya hidup pemimpin. Karena pemimpin lah yang mengaruhi ke bawah. Tapi saya mau katakan selalu ada harapan untuk hari esok. Beberapa tokoh-tokoh hebat di Toraja. Dindukan tapi tidak terlalu kentara. Mereka tetap setia untuk melakukan pesta atau upacara atau ritual mereka dalam kesederhanaan. Jadi selalu ada harapan. Dindukan itu tonton. Walaupun tidak dinarasikan begitu rupa. Di status atau di medsos. Tapi terlahan-lahan kalau kita lihat Toraja tidak semua kok lagi. Dindukan merenamintuk bang. Mulai jor-joran. Dindukan mutunokak kasih desedian. Tapi masih ada yang mau kasih desedian. Ciri negara yang belum maju. Ciri negara yang masih berkembang. Kita belum maju. Gampang mengetahuinya. Tapi siapa di Pak Kena? Berarti belum maju. Kita harus tetap berjuang. Gereja. Gereja Toraja belum 100 tahun. Kata 100 tahun mudah-mudahan sudah ada sedikit perubahan. Tapi Amerika untuk bisa jadi hebatkan butuh 300 tahun lebih. Tapi kita sudah lumayan. Gereja perlahan-lahan mengubah budaya Toraja. Walaupun masih banyak yang keos. Kita tetap jalan, Ibu Bapak, dalam semangat perlindungan Tuhan. Tak ada para lalu berhutang sebenarnya. Betul. Sekali, memang gaya hidup berbanding lurus dengan biaya. Gaya hidup kita naik, maka biaya juga naik. Apa yang masalah pendidikan dan gaya hidup masyarakat dipengaruhi oleh gaya hidup pemimpin. Selain pemimpin pemerintah atau pemimpin elit itu sangat berpengaruh pada kita. Kompleks, karena itu juga pada pendidikan. Dan sekali lagi, saya mau katakan, jangan putus asa, karena ini ciri negara berkembang. Bapak, Ibu, negara Indonesia belum layak disebut maju. Kita masih berkembang. Saya didik kepada masiswa saya, nggak boleh naik motor ke kelas saya. Jalan kaki. Karena ciri negara maju itu pasti jalan kaki. Mana ada istri saya, barusan pulang dari Korea. Kamu di Korea itu jalan kaki terus. Tidak tahu motor, saya mau anju. Palingkah. Itu Singapura. Ibu Pak, dekat mandap di ekumen laku Singapura. Mandap di ekumen kepalangan keke itu, ya ada lebih banyak jalan kaki. Yang mau dikatakan, memang ciri negara maju seperti itu. Nah, kita untuk sementara disengajakan, padahal itu motor, mudah-mudahan dipakai, dicicil. Secara keputusan ekonomi pemerintah salah. Tapi apa boleh buat? Kita jalan saja dengan tetap berkening harapan. Kita masih negara berkembang. Indeks ekonomi kita kan baru 5%. Singapura 8, jauh sekali. Untuk bisa ke-8, hanya satu intinya. Investasi. Jadi, bukan ideologi, bukan agama, bukan gereja. Investor mau masuk kalau mereka percaya kita. Jadi, urusan kita dipercaya itu siapa? Moral. Moral pemerintah, moral dari toko agama, moral. Jadi, kita bisa setara Singapura, dalam 3% indeks itu kita bisa kejar, satu, investasi. Nah, investasi butuh satu. Kalaupun kita kurang aman. Yang penting, investor percaya kita. Modal terbesar ibu bapak, kalau dipercaya, Indonesia belum memiliki itu. Jadi, tidak apa-apa. 3% dibawa Singapura. Mudah-mudahan suatu waktu kita tetap optimis. Nah, urusan ini tanggung jawab kita sebagai gereja. Kita belum maju. Kita masih negara, untuk tidak mengatakan negara miskin, kita sebut saja negara berkembang miskin. Miskin mental. Kaya alam, tapi mental miskin. Teruslah kita, ibu bapak, menasehati. Teruslah kita mengingatkan, jangan jenuh-jenuh untuk lakukan pastoral. Jangan pernah lelah untuk mendampingi dan mengajar. Kambilah domba-domba yang nakal. Jadi, selalu akan ada. Jadi, saya membayangkan ibu bapak sebagai majelis, seperti seekor domba yang tulus, diutus ke tengah-tengah serigala. Kira-kira susi mokomi-tomi. Ah, Pak Renun, tidak apa-apa. Yesus jauh lebih sadis dulu. Tapi, Yesus 30 tahun cukup lama untuk bisa melayani. Tetap melayani. Tirulah Yesus. Telah ada Yesus. Tidak langsung jadi. Jadi, jangan lelah. Mendampingi, mengajar domba-domba nakal. Jadi, terukas kita, mengangguk-ngangguk, kami dolar. Yesus, saya ingat tahu, saya tahu mengkambi ini. Katulik itu Yesus, tidak tahu mengkambi masokan. Gereja memang perlu, satu, Natal. Natal dan Pasca. Padahal, yang jauh lebih penting itu adalah Pasca. Di sana adalah nasib kita ditentukan. Selamat atau binasa. Pasca. Pasca lah yang paling, tapi Pasca sunyi ya. Sama Rito Raja. Ditarahkan juga mungkin Pasca-nya ya. Begitu-begitu. biarlah begitu. Itulah ritus asli kita. Sebenarnya, biarlah Pasca tetap seperti itu. Tapi, kita perlu mengapresiasi bahwa karena Pasca, kita diselamatkan. Karena Natal, maka kayalah Coca-Cola, kayalah Fanta, kayalah Santa Claus. Jadi, memang Natal dikondisikan untuk tetap meriah, Ibu Bapak. Karena di belakangnya itu kapitalisme. Lagi-lagi ekonomi di belakang Natal. Karena ternyata, transaksi di balik peristiwa Natal itu besar sekali. Triliunan. Triliunan. Jadi, para pengusaha akan tetap bagaimana mengampanyakan agar Natal itu tetap besar karena di sana lah orang jor-jorang keluar uang. Kenapa kita keluarkan uang? Mindset kita belum tiba pada situ. Jadi, untuk sementara, kita harus mengakui bahwa kita masih negara berkembang yang dijajah. Jadi, kita belum sepenuhnya merdeka karena secara ekonomi kita dikooptasi oleh pemodal asing sehingga. Natal itu, saya mau katakan Ibu Bapak, adalah agenda, Natal itu adalah agenda kapitalis. Sangat besar. Jadi, kalau kita mau lawan, ya, bertekundal itu tetap sederhana. Gereja perlu menjadi contoh. Yang sanggup menurut tarahkan maafir kunjungan, tidak perlu singgah di kafe. Langsung pulang, itu jauh lebih baik. Jadi, tunjukkan hal-hal praktis seperti itu. lebih banyak menolong, mendidikan anak-anak untuk difasilitasi dalam kursus. Saya tahu saya ada BLK kayaknya di Tarakan, ada BLK, tapi gereja bisa masuk di segmen soft skill. Karena banyak karyawan di Morowali, di KPC, di mana-mana yang sebenarnya bisa dilatih oleh, di training oleh perusahaan. Tidak perlu ke BLK. Segmen di mana gereja masuk itu di dalam soft skill. kemampuan berkomunikasi, cara mereka membuat konsep itu yang perlu dilatih. Gereja selalu punya segmen untuk masuk. Oke. Untuk Bu Karisma dan Bu Selfie dan untuk semua, ayo kita tetap tekun berjalan. Jangan lelah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Dia yang akan, dia yang popemboi dah kok. Jadi, kerja saja. walaupun sekali-sekali kita agak perlu mau curhat di ruang kuliah seperti ini, boleh ya? Coba saya lihat. Ya, Pak. Siap. Ma Toto Omo kami masih yang. Atau kan ini tuang yang popemboi itu pengkarangan. Semakin menarik, Pak Pendeta, biar jemaat semakin banyak persembahannya nanti. Masih ada dua penanyaan. Masih ada dua penanyaan. Ada Pak Deni beserta kekasih dan Ibu Marja. Silakan. Pak Deni duluan. Baik. Terima kasih yang mau bertanya saya, Pak Ibu Kasih, Pak. Mohon penjelasannya pakai bahasa Indonesia ya, Pak. Karena saya bukan orang terhadap. Sorry. Ya, belum Pak. Saya belum bertanya, enggak apa-apa. Ada penerjemah di sebelah saya, cuma suka salah-salah juga ini penerjemah. Kurangi gajinya kalau salah. Sudah potong habis, Pak. Ya, itu ekonomi juga. Baik, Pak. Saya izin bertanya. Bolehkah, Pak, kita membuka usaha di bidang yang menyangkut kematian. Dalam arti saya terpikir jangan sampai ketika keluarga kita entah itu siapapun ketika dia mengalami kematian dia betul-betul merasa seperti orang terpuruk. Karena kita tahu kita orang Kristen kita butuh jasa formalin, kita butuh peti jenasa, belum lagi kalau ada acara pemotongan. Nah, saya maksudnya itu jadi saya itu mendengar cerita dari orang tua saya di balik papan. Mereka itu ikut apa ya, ada persatuan gereja-gereja di balik papan mereka ikut yakung kris kalau saya tidak salah dibilang. Yakung kris itu jadi dalam satu tahun itu kita per kakak itu anggaplah menyeter 200 ribu. Jadi kalau dalam anggota keluarga kita yang terdaftar di kakak tersebut ada yang meninggal, jadi kita dapat bantuan berupa peti jenasa dan juga ada disediakan peminjaman kursi kalau tidak salah bilang orang tua saya. 100 kursi dipinjamkan dan juga tempat pemakaman disana sudah disiapkan. Saya rindu kita disini ditarakan juga memikirkan hal demikian terutama untuk orang-orang yang banyak persekutuan dengan gereja-gereja di luar supaya jika ada hal-hal yang bisa dibuat seperti itu maksud saya jika ada yakung kris seperti itu ditarakan ini untuk jadi kita bersama karena gereja-gereja pun kan banyak ditarakan ada delapan siapa tahu kita bisa mempelopori untuk meringankan beban semua orang demikian terima kasih Pak menang ada kursi CRT poti jenasa mahal kursi memang banyak baik itu saya jadi terima kasih terima kasih ya selamat malam Pak saya izin membagi pengalaman dulu di tempat saya tinggal di tempat ini ada namanya KWT kelompok wanita tani itu subsidi dari pemerintah untuk membiayai kelompok usaha tani ini di awal kegiatan ini Pak rajin Ibu-Ibu menanam membuat sesuatu yang menghasilkan dan kemudian kebelakangnya ya seperti itulah Pak semua apa yang sudah dibuat itu menjadi rusak tempat penanaman bibit sudah rusak kemudian tempat penanaman setelah menjadi bibit ditanam lagi itu pun sudah kering semua bagaimana melihat minat dan bakat dari Ibu-Ibu ini Pak sehingga kita bisa menggali kembali biar mereka bisa lagi minat menanam membuat usaha itu menjadi baik lagi kemudian strategi apa Pak yang kita bisa buat biar Ibu-Ibu ini yang ada di rumah bisa menjadi minat kembali untuk menanam sayur-mayur ini karena pemerintah sudah memberikan subsidi ini lumayanlah puluhan juta tapi akhirnya berjalan beberapa tahun saja akhirnya seperti itulah Pak yang dibuat rusak semua ya terima kasih itu saja dari saya selamat malam oke iya Bu minta maaf saya saya mau sempat bertanya tadi yang penting adat penerjemahan di samping dan bisa dipertanggungjawabkan terjemahannya aman bahaya Pak takutnya saya nanti Bapak Ibu validasi di lokasi terima kasih mengingatkan kepada saya ya responsnya bagus apa-apa usaha usaha kematian yang sepertinya dulu di sepanjang jalan Rantepo Mahali itu ada yang jual-jual beti dan sebagainya dulu agak dulu sepertinya tidak agak ganjil tapi sekarang seiring waktu boleh dan banyak yang akhirnya butuh memang pengaruh tradisi dan mitos sepertinya ini menganggap lain tapi seiring waktu menjadi kebutuhan hukum ekonomi suplai and demand kalau ada yang butuh maka akan ada suplai jadi secara rasional akan tetap terjadi nah untuk konteks setara kan bagaimana why not biarlah itu tetap terjadi kalau ada mau bikin bisnis seperti itu boleh juga tapi sambil mengakomodasi budaya luhur orang Toraja artinya boleh pada saat yang sama tapi seperti materi kita tadi itu fungsi siang gak si popak si sipak si dikaran siangkaran bukasi ini sebut solidaritas solidaritas bisa dimulai dari yayasan yang ada tadi tapi bisa juga ketika terjadi dan tidak ada yayasan itu yang menolong maka pada saat itu kombongan Sang Torayan pasti terjadi ditarahkan kombongan Sang Torayan tiba-tiba cepat mumpul akhirnya selesai jadi gak apa-apa itu dilakukan tapi pada saat yang sama serempak dengan itu beri juga keluasan kepada nilai luhur budaya untuk turut berpartisipasi karena lima tangga sirinding paling tangga siang itu spontanitas orang untuk memyutang jadi orang datang kerja-kerja itu sebenarnya juga mempersiapkan kematiannya supaya ketika dia mati ada juga yang spontan saya gak boleh katakan ini tapi saya rasionalisasi dalam bahasa kuliah orang Toraja datang gotong royong lima tangga sirinding sebenarnya juga sementara mempersiapkan kematiannya itu eskatologi Kristen jadi tapi dalam iman Kristen itu tidak ada masalah dilakukan saja secara tulus ikhlas bukmarce di subsidi pemerintah awalnya rajin belakang rusak banyak sekali di mana-mana itu bukan cuma di pemerintah di gereja dibantu karena itu stak pada yang disebut diakonia karitatif padahal diakonia itu ada tiga karitatif reformatif transformatif itu harusnya anak i-level tapi karena tidak anak i-level ya sudah akhirnya jatuh nah seandainya pemerintah lanjut seperti di Nrekang itu sudah 10 tahun lebih makin jayalah mereka tapi intervensi pemerintah ini bergeser anak i-level yaitu apa melatih kemandirian sustainability kata mandiri ini sangat kalvinis mandiri itu bisa dilatih kalau perlahan-lahan kelompok ini dibuat mandiri masing-masing orang dilatih untuk bisa berdiri sendiri satu menyediakan mesin jahit yang satu menyediakan kain yang lain menyiapkan oli mesin yang lain siapkan mobil pickup untuk antar dagangan jadi di diversifikasi nah Nrekang sudah tiba di situ tidak di support tidak di inpus terus ya kalau di inpus sakit terus tidak pernah nah kita belajar pada negara maju mereka melatih apa yang disebut kemandirian saya sebut kemandirian karena ini yang diajarkan oleh kalvinis dan ini kita latih dalam gereja kita gereja Toraja mandiri teologi mandiri daya mandiri dana kenapa kita gereja Toraja eksis dan sepertinya makin besar karena kita mandiri yakin kalau saja Belanda masih ada terus kita tidak akan besar jadi kalau saja sending masih di Toraja terus kita tidak akan besar nah sending membiarkan kita perlahan-lahan mandiri perlahan-lahan mandiri gereja Toraja eksis banyak gereja gereja lain pecah-pecah bikin sinode baru tapi ya itulah mereka kita tidak peduli tapi kita patut bangga karena sending mewariskan nilai ayo mandirilah kalian secara teologi mandiri secara dana mandiri secara daya nah gereja kita eksis jadi walaupun kita mengelu secara apresiatif kita tetap bangga bahwa gereja kita maju gereja kita tumbuh dan berkembang secara ekonomi secara teologi jadi Bu Marce dan yang lain kata ini penting mandiri mandiri yang membuat Soekarno hebat sebenarnya itu dia melatih Indonesia untuk mandiri jadi dikagumi itu dengan Soekarno padahal Dolop ya Calvin Calvin sudah lebih dahulu menggagas apa yang disebut kemandirian Bapak Ibu kalau sudah punya usaha seperti apa program-program diakonia tolong evaluasi apakah sudah bisa ditingkatkan ke diakonia transformatif jadi bukan lagi memberi ikan tapi pancing terus reformatif bukan lagi memberi pancing tapi suruh buat pancing sendiri jadi tindakan evaluasi perlu selalu dilakukan apakah kita sudah bisa geser kepada kemandirian Ibu Bapak jangan takut untuk evaluasi kalau memang belum jalan saja tapi kenapa bubar berarti seharusnya sudah naik level Ibu-ibu itu seharusnya dimandiri tapi pemerintah ya pemerintah begitu tidak mau pusing yang penting uangnya cair anggaran terlaksana ini ya dimanfaatkan gereja tidak ada uang tapi gereja punya konsep seandainya gereja yang tangan itu bisa maju karena gereja tidak berpikir karitatif saja kita bukan cuma subsidi kita juga perform kita juga transform terima kasih Ibu Marce mudah-mudahan kalau ada program seperti itu aja untuk evaluasi Ibu-ibu kayaknya kita sudah perlu transformasi ini dari Jakarta GIKN itu contoh transformasi yang dilakukan dari pemerintah terima kasih Ibu Kasih dan Ibu Marce semangat terima kasih Pak baiklah Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya masih ada waktu kita sekitar mungkin 23 menit lagi kita sampai jam 9 Pak kalau ada silakan Bu Karisma langsung aja Pak Penduan di Bethlehem Tarakan ini ada salah satu program diakonia tentang memberi apa suntik orang mati itu secara gratis jadi obatnya itu disiapkan oleh jemaat dan tenaga-tenaga kesehatan itu yang yang ada dalam jemaat termasuk Ibu Kasih tadi itu itu mereka yang kemudian jadi petugasnya dan itu secara gratis jemaat nah apakah itu bisa dikategorikan apa tadi cuman memberikan terus gitu atau bagaimana menilainya seperti itu terus mak saya bertanya Bu apakah yang melakukan injeksi itu orang-orang itu terus iya oke jadi masih karitatif masih karitatif perlahan-lahan orang itu dihargai pelaku yang sering melakukan injeksi formalin itu harusnya menai level jadi trainer dia harus mencari anak-anak baru untuk bisa melakukan itu sebab semua orang akan mati jasa mereka dibutuhkan karena itu untuk naik level Bu pelaku ini jadi naik pangkat jadi pelatih di TOT ya Pak ya bukan soal petugas saja Pak tetapi kejemaat yang mendapatkan layanan itu apakah bisa dikategorikan sebagai Jeponya yang hanya memberi ikan terus menerus tanpa memberdayakan tidak ada partisipasi sama sekali begitu atau ya betul untuk hal itu di akunitas karitatif tidak bisa diubah apa boleh buat sebab kasumpuan liu berada pada level sangat rendah jadi karitatif tetap ada jika orang yang ditolong itu betul-betul kasumpuan orang yang berduka kasumpuan liu yang bisa kita treatment disini adalah bukan orang berduka yang bisa ditreatment adalah tenaga gereja disitu yaitu injektornya injektor formalin itu kalau tenaganya ditambah ya bisa lintas jemaat mudah kok jadi bisa menolong kesana kemari bahkan bisa diundang kesana kemari sudah pak ada yang seperti itu bagus kalau misalnya tenaga lain di luar jemaat betlehem ini kan ada beberapa orang yang melakukan hal itu itu dibayar luar biasa apa mahal pak jadi ada yang 4-5 juta jemaat bayar nah kalau dari tenaga dari jemaat betlehem cuma biasanya ganti ganti formalinnya harga formalin 600 ribu dan adalah ucapan terima kasih untuk tenaga injektornya tadi itu jadi mungkin sekitar 1 juta setengah atau ya sekitar itulah tidak semahal yang orang pakai yang lain oke bagus kalau sudah ditularkan dia punya kader jadi dia bisa atur kau kesana kau kesini berikut bisa dilatih ke rumah sakit siloam bagaimana menginjeksi orang tanpa berubah mengubah jenazah menjadi mengeri jadi seolah-olah tetap tetap menyala gitu ya jadi selalu ada level untuk kita naik kan biasanya kurang terampil kalau belum terampil menginjeksi biasa kondisi jenazah tidak terlalu ya kurang fresh lah tapi kalau bisa di training di rumah sakit Ciputra dan siloam ada teknik menginjeksi bagaimana campuran berapa sehingga ini wilayah seni menginjeksi hasil itu bagus sekali jenazahnya tetap ganti tetap ganteng gitu ya di ruang zoom ini banyak sekali perawat Pak jadi ada apa itu ya semacam pelatihan khusus untuk dapat sertifikat yang Pak Bapak ngomong tadi itu loh jemaat bisa bisa konek jemaat bisa konek kepada teman-teman di Ciputra ataupun di Siloam karena memang skill mereka sudah lebih apa ya sudah jauh lebih hebat kompetensinya lebih tinggi atau ke San Diego Hills kalau punya keluarga di Jakarta tenaga-tenaga di San Diego Hills itu hebat-hebat ya terima kasih tapi wilayah jaringan seperti itu tentu pimpinan gereja pimpinan gereja yang mencarikan kemampuan tenaga yang sudah handal di upgrade lagi betul-betul betul-betul baik masih ada dua penanya Ibu Heri dan Bapak Paulus silahkan Ibu Heri masih ada waktu kita sedikit langsung aja pertanyaannya saya gak berbeda lagi nih Pak bagaimana saya kan selagi di rumah tangga bagaimana kiat-kiat mengatur keuangan di rumah tangga apalagi saya ini orangnya konsumtif Pak dengan alasan untuk membantu para pedagang jadi kalau kita gak beli siapa yang beli juga kesian Pak para pengusaha kan kemudian kemudian kayak kita ini kan Pak kayak Bapak bilang tadi saya pribadi kayak apa namanya pernah meminjam berhutang lah ya Pak ya di bank gitu kan Pak oh di bank ya oh di apa ya bukan pinjol sejujurnya bukan pinjol oh kalau bukan pinjol gak apa-apa ya Pak ya eh apa kalau pinjol baru gak boleh gitu ya Pak ya jadi aman kalau di bank ya Pak ya tentu bank punya standar kan tapi sejauh untuk produktivitas sejauh untuk produktivitas bukan untuk flexing gitu oh iya oke baik kalau bank nober aman oke oke baik Pak itu aja saya tanyakan saya pikir itu kan maksudnya karena kalau kita meminjam itu maksudnya kita apa ya oh jadi gak apa-apa ya oke baik Pak terima kasih itu aja Pak oke makasih Masuk Syarihaka Masuk Syarihaka Kit-Kit mengatur pengeluaran ini terlalu teknis nanti saya tanya berapa sih isi dompet Ibu nanti tentu ada standar-standar Ibu tahu sendiri tentu bisa mengatasi mana yang perlu mana yang tidak perlu jadi kata kuncinya ini saja bedakan keinginan dengan kebutuhan titik saja itu keinginan kalau Ibu-Ibu ke pasar dan tidak punya catatan semua diborong jadi kalau ke pasar tulis tulis supaya tidak keluar itu ditulis saja masih dilanggar Pak ya itulah apalagi kalau tanpa tulisan ambiar jadi dua saya dapat-dapatnya kalau bisa tahan dulu jangan punya kartu kredit kalau bisa kalau bisa jangan gak usah lah pakai kartu kredit cash boleh ini baru uang kita belum bicara soal instrumen keuangan yang disebut kripto atau bitcoin kapan-kapan kita cerita tentang itu ini makin jauh kalau kita bicara tentang itu karena ke depan anak-anak kita tidak akan transaksi dengan uang Ibu Bapak dengan sekarang saja e-wallet tapi untuk kita generasi ketiga dari kita sekarang mereka akan pakai Bitcoin banyak sekali jenisnya tapi itu kita bicara di tempat lain berhutang boleh tapi untuk produktivitas Calvin boleh mengatakan itu untuk produktivitas jangan lupa bayar bunga itu penting tapi bunganya wajar nah akan lebih baik lagi akan lebih baik lagi kalau Ibu berhutang di kooperasi gereja itu akan lebih baik lagi jadi Ibu kalau Tuhan berkati jadilah donatur bikin kooperasi di gereja kecil-kecilan bisa PW pinjamkan uang di sekiranya sekiranya diberkati jadi banyak saksi di siapa yang kaya suatu waktu jadi pemegang saham di kooperasi semua bisa jadi pemegang saham di kooperasi jadi keuntungannya kembali kepada kita dan bisa juga menyerap tanda kerja kooperasi tidak banyak pajak tidak akan dapat pajak tidak akan dapat pajak dari Bank Indonesia malah disubsidi oleh Departemen Kooperasi mungkin ada keluarga yang kerja di Departemen Kooperasi segera bikin jadi kalau ada pengadaan-pengadaan di gereja ditangani oleh kooperasi cepat untung tapi harus digumuli tidak cepat jangan ubah batu jadi roti harus perlahan-perlahan jadi bu berhutang tapi sesuai standar di bank jangan pinjol tinggalkan itu ayo bikin kooperasi gereja itu jauh lebih baik oke baik Pak lanjut masih ada satu penanya Pak silahkan selamat malam Pak malam ya saya mau menyambung tadi yang disampaikan oleh Ibu Karisma di gereja kita itu terserang memang melayani penyuntikan formalin juga setiap tahun kita adakan sunatan masal gratis nah ini kan persoalannya yang disampaikan tadi di awal bahwa 100% dana yang kita gunakan di gereja untuk membiayai program itu dari persembahan nah dana yang kita pakai itu terbatas sehingga memang menjadi pergumulan ketika kita mau keluar melayani orang itu karena pemikiran kita bahwa kalau kita meminta biaya lebih dari orang yang meninggal misalnya keluarganya itu akan menjadi sebuah masalah mungkin orang akan bercerita oh kok gereja menagi kemudian juga kalau kita mengadakan sunat mungkin mengatakan ah masa gereja adakan tapi dibayar padahal kan kalau yang disampaikan Bapak tadi untuk di luar dari karikatif dan transformatif atau yang lainnya itu diakonnya kan memungkinkan untuk dikembangkan dan apakah itu memang juga secara teologinya dalam pengembangan ekonomi jemaat misalnya terus terang kalau ada beberapa rekan ini saya juga di rumah sakit kerja sebagai perawat ada beberapa rekan di luar sana yang memang sudah dikeluhkan orang-orang kita 4-5 juta sekali menyuntik formalin sedangkan kita kan kita ini sudah melintas jemaat kita layani di gereja lain anggota jemaat lain kalau misalnya butuh kita itu menggunakan bahan dari gereja jemaat Bethlehem bahan dan tenaga dan kita terus serang menyampaikan hanya mengganti biaya bahan itu saja sehingga memang dari program kita di dalam untuk tahun ini sepertinya dari yang menangani itu kan mengatakan biaya program untuk pengadaan formalin habis karena kita ragu untuk misalnya adakah bisa dipungut yang sewajarnya yang bisa untuk mengembangkan untuk ke orang lain lagi begitu juga dengan sunatan massal orang sunatan anak-anak itu 700 sampai 1 juta dibayar per orang sedangkan kita mengeluarkan anggaran misalnya 2 juta untuk 30-40 anak dan itu habis tidak ada kembali sehingga tahun depan kita menunggu lagi persembahan untuk anggaran yang baru nah apakah mungkin memang secara teologisnya kalau kita mengambil dari sana untuk program ini berkelanjutan apakah itu dimungkinkan dari teologinya atau seperti apa sehingga bisa juga kita berpikir untuk pengembangan yang lebih lagi juga kadang kita melakukan pemeriksaan gula darah asam urat dan memang fiur memang hanya mengganti biaya yang ada jadi hanya butuh memang tidak ada penambahan dari situ apakah dimungkinkan dalam diakonia kita juga itu untuk mendapatkan tambahan atau keberlangsungan biaya dalam mengembangkan program itu sehingga bisa menjangkau yang lebih lagi itu yang pertama yang kedua memang kita di Bethlehem itu selalu berusaha mencari peluang-peluang di BLK kita punya beberapa rekan kenalan dan selalu kita diberi ruang untuk pengembangan itu cuman memang minat dan kemauan dari orang-orang karena di BLK sendiri kan diberikan bahan dilatih diberikan biaya hidup selama pelatihan tapi minat dan kemauan dari warga jemaat mungkin yang belum tersentuh nah maksud saya mungkin memang harus ada pionir dari gereja yang mendorong dan mengkampanyekan itu sehingga memang bisa menjadi kebutuhan karena terakhir pengalaman saya saya mencari warga gereja sampai mengumumkan dimana-mana tentang pelatihan teknisi AC itu tidak ada yang minat padahal itu gratis dan disediakan biayanya dan saya berpikir saya sampai-sampaikan ke seorang anak muda bayangkan kalau kamu ikut anggota jemaat yang punya AC di jemaat kita itu ada empat puluhan orang sehingga tiap dua bulan itu sudah ada biaya yang bisa untuk pengembangan dirinya dan pengembangan ekonominya cuman kita berkutat dengan masalah minat dan apakah mungkin ada strategi-strategi atau trik-trik dari Bapak dalam rangka mengajak atau mengkampanyekan untuk pengembangan ekonomi jemaat yang juga merupakan tanggung jawab dari gereja terhadap warganya saya kira itu Pak terima kasih kita selesaikan penanyaan terakhir Pak oh ya boleh saudara Octavianus Balas silahkan ya selamat malam Pak malam ya saya mau bertanya dari si anak muda nih Pak seperti yang dibilang Ibu Karisma betul tuh Pak bahwa di Tarakan di Tarakan itu banyak kopi shop yang kalau bisa dibilang pemiliknya atau pengelolanya itu justru dari orang-orang yang kalau saya bilang dari suku Bugis yang paling banyak tuh Pak biasanya mengelola padahal orang Toraja kan identik biasanya dikenal dengan kopi Torajanya banyak anak-anak muda itu yang yang tidak punya jiwa entrepreneurship maksud saya mereka lebih atau mungkin kami anak muda banyak yang lebih mengidolakan atau meninggikan menjadi seorang ASN atau bekerja di BUMN gitu untuk mereka yang mungkin belum berkesempatan untuk lanjut ke pendidikan tinggi kemudian banyak yang larinya ke perusahaan-perusahaan tidak ada yang mau berkecimpung di dunia entrepreneur nah bagaimana kemudian tips-tipsnya Pak supaya anak muda itu punya jiwa entrepreneur yang tinggi bahwa hidup tidak hanya harus menjadi bekerja di perusahaan saja kalau bisa dibilang mau cari keuntungan juga bisa melalui berdagang terus yang kemudian saya mau tanyakan sepengetahuan saya beberapa tahun lalu atau beberapa puluh tahun lalu Toraja itu bisa dibilang superior untuk masalah kopi Pak kopi Toraja terkenal tetapi sekarang-sekarang itu karena saya juga punya banyak teman yang suka atau berdagang kopi kopi Toraja itu sudah mungkin bisa dibilang sudah tidak tidak ini lagi sudah tidak terkenal lagi banyak yang ambil dari Sumatera dari Bandung dari Jawa itu kenapa Pak kira-kira karena kami yang mungkin tidak besar di Toraja atau tidak tubuh besar di Toraja tidak tahu bagaimana perkembangan kopi di sana apakah karena memang kurang-kurang dari pemerintah sehingga tidak sama seperti di Nrekang sana dan bagaimana Pak mungkin bisakah kemudian beberapa tahun yang akan datang kopi Toraja itu menjadi superior kembali Pak seperti waktu lalu mungkin itu saja terima kasih oke terima kasih Pak Tufianus mulai dari Pak Paulus wah lupanya kreatif ya selain formalin sunatan gratis juga masal dan nah itu yang menarik persoalannya adalah dana persembahan terbatas tapi bisa terbatas tapi bisa juga melimpah Pak Paulus jadi kalau kita berpikir terbatas ya terbatas kalau kita berpikir melimpah bisa jadi melimpah jadi tergantung apakah kita gereja mau mencari stakeholder atau tokoh-tokoh gereja atau pemerhati-pemerhati pelayanan yang mau menolong kita jadi mungkin di rumah sakit ada jangan tagi dokternya mungkin dokter punya teman dokter atau punya teman-teman pemerhati itu bisa dilakukan maka ketampilan berjejaring ini perlu dilatih ketampilan berkomunikasi soft skill itu perlu dilatih jadi tergantung dengan siapa kita berjejaring dengan siapa gereja dengan siapa majelis berjejaring stakeholder-nya siapa saja pemerintah LSM perusahaan-perusahaan itu kalau didekati tentu mereka bisa memberi support system nah tadi mahalnya tenaga tenaga ini ada yang main mahal-mahal pasang tarif harga itu artinya tenaga itu masih kurang tenaga ini masih kurang karena tidak seimbang supply and demand supply sedikit demand banyak harga pasti mahal itu sudah pasti hukum ekonomi Pak mahal karena permintaan besar supply kurang maka untuk bisa mengimbangi itu tambah supply jangan lelah latih banyak orang Pak tambah tambah Pak Paulus Paulus Bar itu untuk bisa supaya harga tidak terlalu dimonopoli dalam Toraja tidak boleh seperti itu siapkan tenaga yang banyak jadi sustainability bisa dicapai bahkan apakah bisa membut biaya bisa ya bisa tidak yang paling bagus gagasan Christina apa yang disebut subsidiari subsidiari ada yang gratis ada yang bisa bayar setengah ada yang bisa bayar full tergantung tergantung kondisi ekonomi dari pasien atau tenaga keluarga keluarga tersebut jadi subsidiari tiga-tiganya mungkin kita tidak boleh memilih satu formula saja Pak tiga-tiganya boleh gratis menengah tinggi sistem subsidi sambil tetap memikirkan dukungan-dukungan dan pihak pemerhati pelayanan ini harus tetap dilatih sebenarnya di luar sana uangnya Tuhan itu berkelimpahan cuma bagaimana cara kita mengambil uangnya Tuhan itu dari orang-orang yang yang pemerhatikan pelayanan kalau mereka tahu diperkenalkan dengan program ini dan mereka sadar selalu ada yang mau menolong kita atau membantu kita pernah juga diajak untuk ikut pelatihan teknis tapi tidak ikut tidak ada minat jangan lelah Pak jalan terus yang penting dalam hal gereja adalah mapping memang kita perlu memetakan pemuda kita itu potensinya dimana saja kalau memang agak kurang tahun ini atau dua tahun ini mereka kurang di bidang seperti tadi itu operator air conditioner mungkin tahun depan akan ada muncul jadi kita juga perlu memperhatikan kondisi pemuda kita apakah mereka lebih suka masuk BUMN atau masuk suka jadi suka jadi guru berarti itu yang disiapkan untuk mereka mappinglah anak-anak kita itu sebabnya papan potensi gereja itu harus dimanfaatkan papan potensi gereja dimanfaatkan kelompok ini berapa generasi mudanya kecenderungan mereka apa kelompok B berapa generasi mudanya kecenderungan mereka apa berbasis itulah maka kita bisa menawarkan program jadi manfaatkan data potensi di konsistori biasanya menganggur itu papan itu Pak Oktavianus banyak coffee shop yang ya itu dikuasai teman-teman mereka rata-rata jadi owner dari kopi-kopi itu tapi dari informasi barista di Bali bro kopi itu raja tetap nomor sepatu di di pertandingan antar barista kopi itu raja bersaing dengan Brazil ya kenapa kurang diminati saya kira kasian memang kondisi kalau jatang jalan ke Toraja kasian kondisi petani memang ya mati segan hidup juga agak mau dipaksa bagaimana tapi kalau kita cuma masuk di Starbucks bin kopi Toraja itu juga punya tempat khusus di Starbucks kalau di kopi cafe biasa mungkin tidak terlalu terlihat tapi kalau di kopi cafe kelas internasional Toraja itu punya nangun key coffee Torko Jaya di Jepang itu tetap kopi Toraja nomor satu dan sayang sekali disvaritas harga ini petani hanya dihargai 28 ribu hanya dihargai 30 ribu maksimal di sana dihargai 300 ribu jadi ketidakadilan ini memang harus diintervensi oleh pihak penguasa lagi-lagi pemerintah ketiadaan jiwa entrepreneur betul sekali lebih banyak memilih ASN dan BUMN memang kecenderungan orang Toraja itu saya mencatatkan dia mencari yang kecil tapi kekal umumnya seperti itu tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa ada orang seperti Fred Batong yang menjadi entrepreneur hebat ada orang seperti Jonathan Parapak yang hebat jadi pengusaha hebat bahkan yang jadi kapten-kapten kapal sekarang lebih banyak anak Toraja sementara anak-anak pinggir pantai jadi ABK banyak anak Toraja jadi nakkoda artinya memang tergantung bagaimana mereka di treatment kalau dilatih jadi pemimpin memang bisa jadi pemimpin bayangkan mereka datang dari Toraja malu-malu tapi masuk di sekolah pelayaran karena mereka pintar mereka bisa jadi kapten tergantung bagaimana mereka diperlakukan karena itu penambahan nilai penambahan nilai kreativitas ini penting untuk anak-anak muda kita soft skill adanya perusahaan-perusahaan yang banyak sekarang yang mereka butuh itu satu soft skill yang tidak disiapkan oleh pendidikan di Indonesia Lati anak-anak bisa mengonsep sesuatu dengan benar yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang lain itu sepele tapi ketika mereka jadi komunikator unggul mereka menjadi konseptor unggul mereka akan menarik perhatian direksi atau komisaris oke mau nikin pak waktu sudah menunjukkan pukul 9 ini sebenarnya masih ada satu penanya apakah kamu bisa atas nama pak mesak pak mesak silahkan pak penanya terakhir pak ya silahkan pak mesak sekaligus nanti pak setelah jawaban langsung closing statement pak mungkin terakhir saya jadi kebetulan saya diakin pak jadi sebenarnya program diakonia selain karitatif transformatif juga sebenarnya sudah jalan pak pernah jalan itu berupa kita menyiapkan anak bagi dua ekor anggota jemaat yang belihara pelihara nanti dibagi satu untuk yang melihara satu untuk gereja dan kebetulan juga kalau seandainya mereka pelihara ketika besar gereja juga bisa membeli kalau ada acara-acara di gereja tapi memang kerinduan kami sebenarnya ingin meningkatkan diakonia transformatif ini artinya memang seperti yang dikatakan oleh pak paulus tadi bahwa hanya kurang minat saja pak seperti kita inginkan supaya ada kita kursus-kursus itu kita bisa menjebatani untuk anggota-anggota kita kalau memang mereka mau kursus nanti diakonia bisa membelikan karena memang di anggaran kami ada kita menyiapkan membelikan alat-alat kalau memang mereka ingin kursus seperti perawatan ac kita bisa mesin pembersih ac mereka bisa bekerja atau mesin jahit yang murah-murah kalau mereka mau kursus jahit memang seperti yang dikatakan pak paulus tadi minatnya masih kurang sementara mudah-mudahan ke depan adalah yang pertama pak yang kedua di jemaat kami juga sebenarnya punya namanya tim multimedia pak nah ini kita punya youtube pak youtube yang setiap hari seperti rehat ya kan rehat yang diisi oleh anggota jemaat kami sendiri dan itu kan ada penghasilannya pak ya memang kecil-kecil tapi ya bisa lah membantu kebetulan juga tim multimedia kami yang digerakkan oleh pak melona ya sudah berjalan baik pak mungkin itu aja dari saya pak terima kasih pak oh iya hari ini tanggal 6 September menapaki jalan hikmat Tuhan ini saya yang tulis rehat ini sampai tanggal 7 itu tulisan saya bucur soal ini juga menulis di rehat oke baik multimedia hebat ini sebenarnya modal modal besar saya mulai dari multimedia modal besar tarakan bisa akan maju karena siapa yang menguasai informasi dia akan menguasai dunia Bapak Ibu tolong dilatih anak-anak kita untuk peduli dengan skill ini juga soft skill pada membaca tanda-tanda zaman dimana dunia bergeser kepada interaksi digital dukunglah anak-anak kita di sana dukung kalau perlu suruh yang sudah ada itu latih di setiap kelompok kalau perlu ada karena sudah tidak bisa ditahan lagi kemampuan skill digital harus dimiliki minimal anak-anak kita terima kasih pak mesak karitatif sudah jalan kalau perlu pelatihan suntik dan sunat babi juga dilakukan itu transformatif jadi bukan hanya mengembangkan babi lebih dari itu masuk mak suntik mak sunat kalau perlu bagaimana bikin rica-rica enak atau lomba mak piong babi enak itu juga itu disebut reformat ini yang penting lagi pak bukan cuma babinya pakan sebenarnya kondisi terberat dari ekonomi babi adalah pakan bayangkan kalau panggil orang skill dengan melatih generasi-generasi kita membuat pakan dari bahan yang ada ditarakan gak perlu beli itu itu yang disebut transformatif dan juga reformasi jadi selain dia akan sustain karena saling daya dukungnya tinggi kalau hanya babi to suatu waktu mereka menyerah tapi kalau didukung oleh pemasarannya pakannya yang bikin kandangnya sehat walaupun dekat rumah tukangnya hebat saya kira akan bergeser kepada diakonia transformatif dan reformasi termasuk jasa mengawinkan babi itu juga teologi ekonomi gereja teraja harus dibangun di atas dasar firman Tuhan ibu bapak jadi apapun yang kita lakukan itu bukan untuk kepentingan kita bukan pribadi kita tetapi tindakan ekonomi apapun bukan hanya uang tindakan ekonomi itu mempertimbangkan penelaman gereja konteks dimana kita berada jadi ditarakan tidak akan sama di Toraja karena itu tetap lah tekun mencari identitas dan kebutuhan ekonomi kita karena dari situ Allah bisa dimuliakan nilai yang dikagumi oleh seluruh dunia dari ekonomi protestan adalah kerja keras kejujuran tekun adil dan terakhir kebiasaan kebiasaan apa tadi menabung selalu bersyukur supaya teratapun pekerjaan tidak ada keluhan tidak berarti selalu diakhiri dengan kebiasaan bersyukur kura semangat oke kura semangat terima kasih banyak Bapak atas materi Bongimelo sebelum kita mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama asum kita ini Pak salam dari Tarakan untuk Bapak dan keluarga sehat selalu dalam melaksanakan tugas sebagai dosen Pak untuk menutup kegiatan kita malam hari ini kami silakan Saudara Arung untuk memimpin kita dalam doa menutup kalau tidak ada Saudara Arung kami silakan Ibu Pendeta untuk memimpin kita dalam doa Arung dengarkah kalau tidak ada Arung silakan Ibu Pendeta tutup kita dalam doa gimana Arung dimana dirimu silakan Ibu selamat malam Bapak Ibu Saudara terima kasih adik dan bersama Ibu iya selamat bersemangat mari kita bersyukur atas selesainya pelajaran kita malam ini mari kita berdoa sungguh luar biasa ya Tuhan engkau berkarya bagi kami umatmu saat ini dimana pada malam ini kami telah menerima pengetahuan dalam hal ekonomi di tengah-tengah persekutuan kami dan juga di tengah-tengah kehidupan kami semua kami bersyukur untuk hambamu Bapak Ranu Sandiran yang Tuhan yang Tuhan boleh pakai menjadi berkat bagi kami pada malam ini kiranya engkau terus memelihara di tengah-tengah kehidupan bersama keluarga juga di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab sebagai dosen biarlah semuanya terus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat mendidiki banyak orang yang ditempa menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah Jumat Ya Allah Bapak di surga kami bersyukur untuk kami semua yang boleh ikut pelajaran ini melalui sumiting kami bersyukur bahwa Tuhan selalu memberi kesehatan bagi kami kiranya kami semua yang telah diperlengkapi malam ini boleh mewujud nyatakannya di tengah-tengah kehidupan baik di tengah-tengah keluarga di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah persekutuan kami di jemaat Tuhan biarlah kami semakin diperlengkapi untuk menuntun umat-Mu menikmati injil di tengah-tengah kehidupan kami Ya Allah Bapak di surga malam telah datang menyelubungi kehidupan kami kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami tetapi kami yakin dan percaya hidup kami ada dalam kuasa kangen Tuhan karena itu kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan ampuni segala dosa kami di dalam Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa Amin 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 Terima kasih Bapak Pendeta Terima kasih Pak 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 Pendeta eh Pak Pendeta lagi Pak Dosen Terima kasih Pak Dosen Terima kasih Mungkin Bapak memang harus mau lanjut sekolah pendeta Pak untuk pendeta lagi terima kasih Pak Pendeta supaya kami tidak salah panggil lagi kan jadi cocok kami ya selamat 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 terima kasih sampai jumpa lagi teman-teman sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa ya menjahit yang bekas dijahit dulu kalau mau menjahit gratis di rumah tapi jahit tangan Pak Mesak ada yang bertanya menjahit yang bekas pernah dijahit Pak Mesak masih mau bertanya oke senyum yuk ini gaya 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 cuy aku mandi lu mana kalau mau belajar menjahit seberapa bisa menjahit itu suatu hari yang menjahit menjahit banyak orang orang mau meluang apa horor jangan lupa besok 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 rewang oke mempersiapkan kematikan hidupan besok rewang di bisnisnya boleh boleh bawa joker bawa joker bawa uang sekalian bawa sebarang kita pasang seribu-seribu lah sebarang bisnis 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 itu ya pelan-pelan ya haruslah bawa uang dalam HP nanti pencoba jalan ya break kita pakai lidi pakai lidi nanti kalau pulang baru dihitung lidinya dadah mbak Rekom mbak Rekom mbak Rekom iya mbak Rekom jangan pakai bahasa teraja ada yang gak mengerti saya inggris dong terutama woy dayanya eh kapurung 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 woy 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 kandina mante ya tuh ekonominya nanti misalkan tuh kalau makan anak soleh anak soleh lagi belajar datang di rundun kapurung ya sudah-sudah lain jumpa Tio diam-diam lah bingung saja terus oke guys ambillah mau bikin koperasi ada nih koperasi pinjam aja ada simpannya oke baik semuanya ada ya